BOOM! Langit dipenuhi pecahan kristal seperti bintang yang meledak. Saat Chuhen menemukan kelemahan Istana Iblis Cermin S pembunuh bayangan, lawannya justru menghilangkan teknik tersebut. Cahaya cemerlang itu menyilaukan dan menyilaukan. Berdengung. Segera setelah itu, cakar besar yang sangat tajam tiba-tiba terbang keluar. Seperti tangan Dewa Iblis, ia meraih ke arah Chuhen yang ada di depannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Heh, jangan lupa masih ada aku. Tawa dingin dari dukun kekuatan klan Fang terdengar. Ekspresi Chuhen sedikit berubah. Kemudian, dia membuat tanda pedang dengan satu tangan dan kekuatan pedang tajam menyebar. Swosh, swosh, swosh. Pedang jaderan yang berputar di sekitar tubuh Chuhen berubah menjadi lebih dari selusin pedang ki yang terang di udara. Segera, mereka terbang di depan Chuhen dan terjalin satu sama lain, berubah menjadi pedang pelangi yang bertabrakan langsung dengan cakar serigala besar yang menyerangnya. Ledakan. Bayangan pedang yang terus menerus seperti hujan cahaya yang menghantam cakar raksasa itu. Ruang bergetar, dan pola esensi sejati yang terciprat sembarangan seperti bunga yang jatuh dari langit, menyilaukan mata orang yang melihatnya. Tubuh streng saman yang seperti gunung bergetar beberapa kali. Kekuatan begelombang yang menutupi tubuhnya terus melonjak dan energi kekerasannya seperti air pasang. Apakah kamu masih ingin bertarung seperti binatang yang terpojok? He he. Pertempuran yang kacau menyebabkan langit dan bumi menjadi sangat suram. Chuhen berdiri di depan tubuh besar dukun kekuatan. Matanya yang dalam bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia pertama kali melihat lokasi pembunuh bayangan. Yang terakhir sekali lagi menggunakan teknik gaib dan menghilang ke dalam kehampaan. Auranya tersembunyi seperti hantu. Ledakan. Bang. Bumi berguncang dan tanah retak. Pertempuran antara pihak luar dari berbagai kekuatan dan tentara lapis bajar otan dan tentara trakota menjadi semakin intens. Secara bertahap memasuki keadaan panas membara. Kempat patung batu raksasa itu berbentuk seperti penjaga dewa yang telah bangkit. Aura mereka mengerikan dan megah seperti gunung. Dinasti Surga Bersatu, Puncak Bambu Langit, Gunung Kunliu, dan dua ahli lainnya dari Ras Liao memimpin yang lain untuk mengepung dan menyerang salah satu dari empat patung batu tersebut. Dinasti Surga Bersatu, Puncak Bambu Langit, Puncak Bambu Langit, dan Gunung Kunliu. Segala jenis kekuatan yang berantakan dan tidak teratur dilepaskan secara sembarangan, menjungkir balikan seluruh kota. Melihat rombongan dari Gunung Kunliu yang dipimpin oleh Leng Lingyan sepertinya kesulitan menghadapi patung batu raksasa itu, Chuhen mengerutkan kening. Dia kemudian berteriak dengan suara yang dalam, cari pola rune di tubuhnya dan serang. Kelemahan fatal dari prajurit terakota dan prajurit lapis bajarotan adalah tanda yang terukir di tubuh mereka. Jika karakteristik mereka sama, maka seharusnya demikian. Hei, sebaiknya kamu jaga dirimu baik-baik. Bas dengungan. Detik berikutnya, penyihir kekuatan sekali lagi melancarkan serangan ganas ke Chuhen. Tinju dan cakarnya terlempar keluar, dan bayangan menari-nari di udara. Dampak kuat dari serangan itu begelombang, sebanding dengan badai. Ekspresi Chuhen berubah menjadi serius. Saat dia bertarung melawan streng saman, dia memperluas persepsinya dan terus-menerus waspada terhadap serangan mendadak Sadokiler. Pertempuran caotik antara langit dan bumi, pelangi menusuk. Namun, di luar pertarungan kacau ini, ada tiga orang yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Di puncak menara dekat sisi selatan kota, dua pria parubaya dengan temperamen dingin dan mata seperti obor berdiri di sisi kiri dan kanan seorang wanita muda. Begitu tentara terakota dan tentara lapis bajarotan mendekat, mereka akan langsung dihancurkan oleh energi telapak tangan kedua pria tersebut. Wanita muda yang duduk di tengah tidak merasa terganggu sama sekali. Tangannya terus-menerus menyimpulkan segala macam rune aneh dan gulungan rahasia. Alis tipisnya tampak berpikir keras, seolah sedang menghitung sesuatu. Ini sungguh aneh. Wanita itu mengerucutkan bibir merahnya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, Paman Gang, Paman Kou. Aku masih membutuhkan lebih banyak waktu. Teknik ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Kedua pria parubaya itu mengangguk. Pria di sebelah kiri berkata, Nyonyalan, jangan cemas. Dengan kemampuan anda, pasti tidak akan ada masalah. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Paman Kou, aku terutama khawatir seseorang akan menguraikan teknik ini sebelum aku dan melakukannya terlebih dahulu. Kalau begitu, jangan khawatir. Menurutku, bocah-bocah dari puncak bambu surgawi itu masih belum mengetahui apa yang terjadi di sini. Saya pikir saat mereka bereaksi, kita sudah memilikinya. Mendengar ini, wanita muda itu tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah medan perang yang kacau balau. Xiao Mang, Lin Yuman, dan para jenius lainnya seperti bulan terang di langit, menunjukkan sikap mereka yang luar biasa. Di sini sangat ramai, mata wanita muda itu bergerak dan suaranya sedikit terhenti. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Gunung Kun Liu harus tetap berada di sini. Ledakan Di puncak bambu surgawi, Lin Yuman dan Yun He memimpin para ahli dari negeri Yue untuk menyerang raksasa batu dengan tombak kuno. Kekuatan serangan raksasa batu ini luar biasa dahsyatnya. Kekuatan tombak dapat membelah langit dan bumi. Sudah waktunya, Lin Yuman melayang di udara dan mengatupkan jari rampingnya. Dia mendongak dan aliran udara yang kacau beredar ke segala arah. Istana susunan bambu. Lin Yuman dengan lembut mengeluarkan suara dingin dan rendah. Cici. Detik berikutnya, bumi terbelah dan bambu hijau seperti batu giok muncul dari tanah, dengan cepat tumbuh ke langit. Bambu hijau yang tak terhitung jumlahnya membentuk hutan bambu, mengelilingi batu raksasa di tengahnya. Bambu yang sangat kuat itu seperti sangkar, dengan kuat menjepit kaki, badan, dan bahu raksasa batu itu. Bahkan tombak kuno pun tidak bisa dipindahkan. Pemandangan mega itu sangat kuat. Kemudian, tatapan Lin Yuman beralih ke Yun He. Yang terakhir menganggup dan berteriak, api bambu tombak. Berdengung. Yun He merentangkan tangannya dan gelombang udara yang megah dan berkobar muncul di belakangnya. Diiringi deburan ombak yang menyerupai tsunami, hujan deras yang memenuhi langit bagaikan hujan lebat bunga pir. Di tengah hujan api yang dahsyat, sebatang bambu runcing besar bagaikan tombak dewa yang terbang dari langit, melintasi langit luas dengan momentum yang mengejutkan. Ledakan. Suara keras meledak di tubuh batu raksasa itu. Seberkas api langsung menembus dada batu raksasa itu. Ia masuk secara diagonal, menembus, dan mengguncang langit. Kemudian, para ahli dari puncak bambu surgawi dan negeri Yue Yun juga melancarkan serangan mereka sendiri. Sinar cahaya melesat melintasi langit dan menyerang dari segala arah. Mereka seperti sekelompok harimau dan serigala yang ganas. Cahaya pedang menghujani tubuh raksasa batu itu. Ledakan. Dalam sekejap, energi mengamuk warna-warni melonjak ke langit, terjalin dan merobek batu raksasa di tengahnya. Meskipun pihak lain itu sekoko batu besar, seolah-olah terbuat dari tembaga. Dalam sekejap, ia penuh dengan ribuan lubang, dan tubuhnya dimutilasi. Pada saat yang sama, di pihak dinasti Tiantong. Xiao Mang berdiri dengan bangga di bawah langit dengan sikap yang luar biasa. Dia memandang raksasa batu di depannya dengan sikap menghakimi. Kalian semua, mundur. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan tidak menimbulkan keraguan sedikitpun. Xin Gu, Bai Nian, dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera mundur. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit saat awan gelap melonjak. Xiao Mang mengulurkan satu tangannya dan dengan dingin menatap raksasa batu itu. Suaranya seperti guntur saat dia berteriak, Flying Peak. Begitu suaranya turun, awan gelap yang berkumpul di langit terbelah, menampakkan matahari. Seberkas cahaya terang menyinari. Desir. Diiringi angin dingin yang menusuk, gunung selebar seribu meter itu benar-benar merobek udara dan terbang di atasnya. Flying Peak yang berat itu seperti meteorit yang tiba-tiba muncul. Langit dan bumi menjadi gelap dan ruang angkasa bergetar. Itu menembus awan dan menabrak batu raksasa itu. Hah! Raksasa batu itu mengeluarkan raungan pelan. Ia mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke arah gunung. Bang! Itu menghancurkan bumi dan percikan api beterbangan kemana-mana. Saat bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, raksasa batu itu langsung terdorong mundur oleh hantaman yang sangat dahsyat. Bahkan pedang di tangannya hampir terlempar. Bang! Pada saat yang sama, gunung Veilai mendarat dengan keras di tanah. Kemudian, gunung itu dengan cepat terbelah dari tengah, dan pilar cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dari celah tersebut. Pemandangan yang megah dan indah itu seperti penggalian harta karun. Dari dalam puncak gunung yang terus-menerus terbelah, kapak perang yang indah dan indah perlahan muncul. Kapak perang itu panjangnya sekitar satu meter dan lebarnya setengah meter. Itu tidak terlalu berat, tapi sangat indah. Pola yang diukir di atasnya bersinar dengan cahaya kemasan dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Kapak pengiris suci. Orang-orang di dekatnya semuanya menunjukkan ekspresi kagum. Desir! Segera setelah itu, sosok Xiaomang berpindah. Dengan lambayan tangannya, kapak perang itu terbang dan mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Dengeng dengungan! Aliran energi yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di dalam Sein Slicing Axe. Lapisan tebal cahaya kemasan menyelimuti sekelilingnya dan berputar. Pada saat ini, bahkan ruang di sekitar Xiaomang sedikit bergetar, mengeluarkan serangkaian ritme yang tidak nyaman. Satu kapak untuk membelah langit, hancurkan. Xiaomang berteriak keras dan menebas dengan satu tangan. Desir! Dalam sekejap, bayangan kapak emas seperti pelangi melintasi langit dan bumi. Itu seperti aliran cahaya yang dapat menelusuri kembali ribuan tahun yang lalu saat ia memotong secara vertikal ke arah batu raksasa di bawah. Suara angin yang sangat tajam merobek gendang telinga semua orang. Semua orang hanya melihat pelangi yang mengejutkan melintas di mata mereka. Boom! Dalam sekejap mata, bayangan kapak emas menembus bagian tengah batu raksasa itu, membelah gunung dan membelah bumi. Raksasa batu itu dengan paksa dibelah menjadi dua bagian. Kekuatan yang sangat menakutkan. Banyak orang yang terkejut dengan kekuatan Xiaomang dan diam-diam menghirup udara dingin. Hei hei, kamu seharusnya panik sekarang. Liu dengan dingin menatap Chuhen dan mencibir. Di saat yang sama, Gunung Kun Liu juga dalam keadaan darurat. Dinasti Surga Bersatu telah memimpin dalam menyingkirkan raksasa batu itu. Tidak diragukan lagi, hal itu memberikan tekanan yang lebih besar pada Chuhen. Masih belum menemukan lokasi polanya. Saya belum menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Kakak Senior Lingyan. Setelah dilakukan pemeriksaan, sepertinya tidak ada pola fatal pada raksasa batu seperti prajurit Trakota dan prajurit Lapis Bajarotan. 802. Gunakan taktik berburu iblis. Melihat dinasti Kekaisaran Surgawi dan Puncak Bambu Surgawi telah berurusan dengan raksasa batu, tekanan di pihak Gunung Kun Liu segera meningkat. Mata Leng Lingyan bersinar karena tekad, dan dia segera memberi perintah. Sanzen, Su Lang, dan lainnya dari Gunung Kun Liu terkejut. Ekspresi serius muncul di wajah mereka. Kakak Senior Lingyan, kamu. Dengarkan aku. Nada bicara Leng Lingyan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Taktik berburu iblis adalah taktik tim yang sangat efektif dan bergerak cepat. Itu sangat efektif melawan lawan yang kuat. Namun, kelemahan terbesarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan itu sangat berbahaya. Namun sikap Leng Lingyan sudah menunjukkan tekadnya. Saya mengerti. Mata Sanzen memancarkan dua sinar cemerlang. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak, dan sepasang sayap emas yang indah muncul di kedua sisi tubuhnya. Su Lang, Ling Tao, kalian berdua bertanggung jawab atas sayap kiri dan kanan. Dipahami. Keduanya menjawab serempak. Astaga. Segera setelah mereka selesai berbicara, Su Lang dan Ling Tao mengangkat tangan mereka dan mengayunkan rantai berlian yang tebal dan berat. Rantai besi itu seperti naga air yang menari di udara. Mereka dengan cepat menembak dan melilit kaki patung batu raksasa dari kedua sisi. Ha! Kekuatan raksasa batu itu sebesar sambaran petir. Ia melompat ke udara seperti gunung tai. Baik Su Lang dan Ling Tao langsung ditarik ke udara, terbang menjauh dari tempat mereka berdiri. Namun, mereka tidak panik sama sekali. Mereka familiar dengan taktik ini. Mereka bahkan tidak perlu bertukar pandang saat mereka meraih rantai yang sangat panjang dan melingkari kaki raksasa batu itu. Kedua rantai itu langsung terjalin dan membentuk belenggu besar yang membelenggu kaki raksasa batu itu. Ha! Raksasa batu itu meraung dan mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah mereka berdua. Langit berubah warna saat aura pedang yang melonjak mengguncang sekeliling. Namun, pada saat ini, sayap cahaya mengalir yang telah diubah oleh San Zen menyerbu ke depan seperti seberkas cahaya. Memekik Saat jaraknya kurang dari 20 meter dari kepala batu raksasa itu, San Zen pun melemparkan rantai berlian. Kecepatan rantainya sangat cepat. Ia merobek udara dan melilit leher raksasa batu itu dua kali dengan kecepatan kilat. Cantik! Seorang murid Gunung Kunliu mau tidak mau berteriak. Tatapan dan Zen setajam elang. Begitu dia mencapai target, dia langsung mempercepat. Dia menggambar bayangan buram di udara dan dengan cepat berputar ke belakang kepala patung batu raksasa itu. Setelah itu, dan Zen meraih salah satu ujung rantai besi itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan semua kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Ah! Dan Zen meraung, pembulu darah di lengannya menonjol. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeret rantai yang melilit kepala patung batu itu ke bawah. Menggulingkan seribu kati dengan sedikit usaha. Patung batu raksasa langsung kehilangan keseimbangan. Tubuhnya miring ke belakang, dan dengan kaki terbelenggu, gerakannya dibatasi. Patung batu raksasa itu dengan paksa diseret ke tanah oleh dan Zen. Ledakan! Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Gemuru keras bergema di tanah saat retakan mulai menyebar. Sempurna! Dan Zen mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Kakak senior Lingyan! Aku sudah menunggu lama sekali. Leng Lingyan, yang telah lama menunggu, terbang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang kaya dari langit dan bumi dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Leng Lingyan merasa seperti berada di tengah badai. Gelombang energi yang dahsyat mengelilinginya dari segala arah. Desir! Detik berikutnya, telapak tangan Leng Lingyan turun seperti bintang yang jatuh dari sembilan langit. Itu menyapu kekuatan agung yang tak tertahankan dan menghantam bagian tengah dada patung batu raksasa. Hindari telapak penghancuran! Bang! Bumi bergetar ketika kekuatan telapak tangan yang besar dan kuat menyapu ke segala arah. Pasir beterbangan ke udara, dan lapisan tanah retak. Tubuh besar patung batu raksasa bergetar, dan kekuatan telapak tangan yang ganas dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah tatapan takjub orang-orang di sekitarnya, tubuh patung batu raksasa terbelah menjadi retakan padat yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah sepotong porselen. Yang telah dibekukan dan dihancurkan. Setelah mencapai sasarannya, Leng Lingyan segera berubah menjadi kekuatan rebound dan bangkit kembali. Sementara itu, masyarakat Gunung Kunliu lainnya tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka terus-menerus melancarkan serangan kuat. Lebih dari sepuluh pilar cahaya yang cemerlang menyerang patung batu raksasa yang tergeletak di tanah pada saat yang bersamaan. Bang, gelombang energi yang dahsyat berkumpul dan meledak, menyapu bumi seperti badai. Batu beterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap, patung batu raksasa itu hancur berkeping-keping. Kesuksesan. Kekuatan yang ditunjukkan Gunung Kunliu menimbulkan keterkejutan di hati masyarakat dari semua lapisan masyarakat. Bahkan orang-orang puncak bambu surgawi dari dinasti surga bersatu memandang mereka dengan tatapan yang dalam. Leng Lingyan itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Chen Rou dari negara Yue Yun berkata dengan suara rendah. Lin Yuman, yang berada di samping, tersenyum acuh tak acuh. Sejak muda, dia tidak pernah kalah dariku. Hah! Yun He dengan dingin mengejek, tapi kamu memasuki puncak bambu surgawi, dan dia hanya bisa pergi ke Gunung Kunliu. Bang! Tiga dari empat patung batu raksasa terbunuh satu demi satu, dan patung batu raksasa terakhir yang memegang tombak panjang juga terpaksa mundur di bawah pengepungan banyak ahli. Serangan gabungan dari puluhan orang secara langsung membuat patung batu raksasa itu terbang, dan menghantam reruntuhan kota dengan keras. Hah! Setelah itu, patung batu raksasa berdiri, dan mata merahnya yang bersinar mengarah ke platform observasi yang paling dekat dengannya. Di platform tinggi itu, dua pria parubaya dengan penampilan luar biasa sedang berjaga di samping sosok muda dan cantik. Sejak awal, ketiga orang ini sepertinya tidak terlibat, menutup mata terhadap kekacauan pertempuran di depan mereka. Patung batu raksasa, yang telah naik kembali, sebenarnya mengayunkan tombak besarnya dan menyapukannya ke arah tiga orang di platform observasi. Wanita muda yang duduk di tengah bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sementara itu, dua pria parubaya di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi. Mata orang di sebelah kiri menjadi dingin, dan bersamaan dengan suara kegelisahan, cici, pola petir perak tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Guntur telapak tangan. Dentang. Suara guntur yang memekakan telinga terdengar di udara. Orang itu dengan tangan kosong mengayunkan telapak tangannya yang dipenuhi petir untuk menemui tombak panjang patung batu raksasa itu. Langit dan bumi berguncang, dan auranya membubung ke langit. Patung batu raksasa yang sebanding dengan gunung itu sebenarnya berhasil dipukul mundur secara paksa. Adapun pria parubaya itu, dia berdiri di tempat yang sama seperti batu besar, tak tergoyahkan. Apa? Semua orang yang hadir terlihat tersentuh oleh kata-katanya. Tanpa menunggu orang-orang pulih dari keterkejutannya, pria parubaya itu membubung ke langit, dan udara di sekitarnya bergejolak, melonjak secara tidak normal. Langit di atas sembilan surga langsung dipenuhi awan guntur, dan angin dingin yang menggigit menggerakkan langit. Setelah itu, pria parubaya itu mengangkat satu tangannya ke langit, dan kelima jarinya menutup saat dia meraih patung batu raksasa. Gemuruh! Dalam sekejap, pancaran petir dengan diameter lebih dari 100 meter turun dari langit, seperti hukuman ilahi dari surga. Ini memicu kekuatan penghancur yang tak ada habisnya yang menghantam patung batu raksasa. Pembawa petir surgawi! Bang! Cahaya yang menyilaukan benar-benar meledak, dan kekuatan yang menakutkan turun. Bersamaan dengan lubang besar di tanah, di bawah tatapan kaget semua orang, patung batu raksasa itu langsung hancur berkeping-keping oleh sambaran petir itu. Bang! Mendesis! Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Xiaomang dari dinasti surga, Lin Yuman dari puncak bambu surgawi, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang agak serius. Itu orang-orang dari tempat itu. Yun He menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan mereka datang, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Xin Gu dari dinasti surga berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Xiaomang. Bai Nian bertanya dengan lembut. Mata dingin Xiaomang bersinar dengan sedikit rasa dingin. Tatapannya menyapu ketiga orang itu, dan kemudian kembali ke Chuhan, yang bertarung dengan dukun kekuatan klan Fang. Abaikan mereka dulu. Aku akan pergi dan memelintir kepala bocah bau itu dulu. Desir. 803. Itu seseorang dari tempat itu. Bahkan mereka datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sesuatu yang dapat menarik seseorang dari tempat itu pastinya bukan barang biasa. Sepertinya dunia rahasia platform pencongkel abadi menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Sambaran petir yang mengejutkan menembus langit dan dengan mudah menghancurkan batu raksasa di tempat. Ketiga sosok di platform pengabayan akhirnya menarik perhatian orang lain. Setelah kejutan singkat, Xiaomang dari dinasti surga mengambil inisiatif untuk menjadikan Chuhan sebagai target utamanya. Dia menggenggam, Sein Kater Axe, dan mengayunkan bayangan kapak berbentuk bulan sabit yang membawa kekuatan membunuh dingin yang menggigit ke arah Chuhan. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa akan ada mayat lain di sini. Ledakan. Tatapan Chuhan menjadi dingin. Sambil berpikir, pedang langit biru yang berputar di sekelilingnya melesat keluar dan berubah menjadi aura pedang kuat yang menghancurkan bayangan kapak. Mayat tambahannya adalah kamu. Huff, sombong dan angkuh. Lisaman dari klan Li mencibir dengan jijik. Kemudian, tubuhnya membesar dengan cepat dan menjadi seperti raksasa batu kelima. Dia ditutupi bulu coklat panjang seperti manusia serigala besar. Saat dia berbicara, Dukun Li mengulurkan tangannya dan sepasang telapak tangan besar menamparkan Chuhan dari kedua sisi. Dengeng dengungan. Gelombang udara menumpuk dan aliran udara di tengahnya menjadi sangat kacau. Lapisan energi asal sejati yang melonjak menutupi telapak tangan Lisaman. Serangan ini memiliki aura menakutkan yang sepertinya akan menghancurkan Chuhan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokirku tanpa pedang itu. Hai. Dalam sekejap, telapak tangan besar Dukun Li langsung bertabrakan dengan posisi Chuhan. Ruangan itu bergetar dan langit menjadi gelap. Namun, di saat berikutnya, Lisaman tiba-tiba menjerit marah. Semua orang terkejut, bersamaan dengan teriakannya, seberkas cahaya hitam menembus telapak tangan kiri Lisaman. Darah berceceran dan lubang berdarah selebar 3 hingga 4 meter tiba-tiba muncul. Kemudian, Chuhan bergegas keluar dengan tombak dewa menetes di tangannya, menunjukkan ketajamannya yang mengejutkan. Lagi pula, orang barbar tetaplah orang barbar, berpikiran sederhana. Chuhan mencibir. Bajingan, Liu sangat marah dan matanya hampir menyemburkan api. Yuan sejati melonjak keluar dari tubuhnya. Dia membuka tangan kirinya dan mengaktifkan garis keturunan fangklannya. Lubang berdarah itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, ada sedikit aliran udara di belakang Chuhan. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pembunuh bayangan. Namun, Chuhan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia meninggalkan bayangan di tempat dia berdiri, dan tubuhnya terbang ratusan meter jauhnya. Tombak dewa pengeringan menusuk ke bawah dan menyerang Xiaomang, yang menyerang ke arahnya. Dibandingkan dengan shadow killer yang tidak terlihat, target Xiaomang jauh lebih mudah. Mengaum. Tombak dewa pengeringan memancarkan cahaya hitam pekat, dan auman naga terdengar dari dalamnya. Segera setelah itu, naga kadal kuno yang sangat besar dengan sepasang sayap di punggungnya menyerang. Ia memicu gelombang cahaya hitam yang seperti air pasang saat ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah Xiaomang. Ekspresi Xiaomang sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Chuhan akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Saat panik, Xiaomang meletakkan kapak suci secara horizontal di depannya. Segera setelah itu, kapak suci bersinar terang, dan perisai cahaya keemasan segera muncul di sekitar tubuh Xiaomang. Itu mempesona dan mempesona seperti matahari. Cahaya perisai emas. Boom! Naga kadal kuno menjulurkan cakarnya dan menabrak penghalang di sekitar tubuh Xiaomang dengan keras. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti makhluk ganas purba yang menangkap sembilan bintang surgawi. Gelombang udara yang megah menyapu ke segala arah. Naga kadal kuno tidak dapat dihentikan karena dengan paksa menjatuhkan Xiaomang dari langit dan menghantam tanah di bawahnya dengan keras. Ledakan bintang surgawi yang mengguncang bumi menyebabkan tanah terbelah dengan cepat. Runtuhan dan pasir yang tak berujung runtuh secara bersamaan, seperti badai vulkanik yang membubung ke langit. Apa? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Seperti yang diharapkan dari tombak tulang naga dewa pengeringan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Terlalu menakutkan. Pantas saja dinasti surga ingin mengambil kembali alat suci ini. Namun, semua orang dari dinasti surga saling memandang dengan tatapan terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka sangat jelas bahwa tombak dewa pengeringan sebelumnya tidak mencapai tingkat kekuatan ini. Terutama kapak pengiris suci yang dimiliki Xiaomang, itu juga merupakan harta karun di peringkat alat suci. Meskipun peringkatnya tidak setinggi tombak dewa pengeringan, ia tidak akan dihancurkan oleh tombak dewa pengeringan. Tombak dewa pengeringan telah naik level. Mata semua orang dari dinasti surga menunjukkan niat dingin. Sepertinya mereka harus mengambil kembali barang yang dulunya milik mereka. Boom! Kemudian, kawah besar puing-puing di bawahnya kembali meletus dengan letusan gunung berapi. Di bawah puing-puing yang beterbangan, ekspresi Xiaomang Muram. Gelombang spiral dari esensi sejati melonjak dengan hebat. Serangan tadi tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya, tapi itu membuatnya terlihat jauh lebih menderita. Sangat bagus. Suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Udara dipenuhi dengan aura kejam yang pekat. Di gunung Kunliu, Leng Lingyan segera memimpin semua orang untuk memberikan dukungan. Lindungi Cuhen. Ya. Namun, pada saat ini, selusin sosok hantu melintas dan langsung menghalangi jalan kelompok Leng Lingyan. Apa maksudnya ini? Alis halus Leng Lingyan berkerut. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Orang di depannya bukanlah kelompok dinasti langit, melainkan Lin Yuman dari puncak bambu langit. Ekspresi Lin Yuman agak dingin. Dia memandang Leng Lingyan dengan sedikit ketajaman. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apapun itu, kita akan membicarakannya nanti. Leng Lingyan sedikit cemas. Saat ini, Cuhen bertarung satu lawan tiga, dan kekuatan ketiganya melampaui Nangong Bi, Liu Fu, dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Cuhen, dia tidak bisa melawan tiga lawan yang budidayanya dua tingkat lebih tinggi darinya. Namun, Lin Yuman tidak membiarkannya pergi. Dia mengabaikan Leng Lingyan dan bertanya, Saat itu, ketika aku terpilih untuk penilaian puncak bambu langit, apakah kamu sengaja memberikan tempatmu kepadaku? Kau terlalu memikirkannya, tingkat kultifasimu memang lebih tinggi dariku, jawab Leng Lingyan. Apakah begitu? Apakah kamu sudah cukup? Buat perubahan Anda, Lin Yuman mengangkat tangannya yang seperti batu giyok. Lingkaran Yuan sejati mengalir di ujung jarinya, saat ini, aku yakin kamu tidak akan menahan diri. Leng Lingyan langsung marah, kamu masih belum selesai. Kalahkan aku, lalu kamu bisa pergi dan selamatkan dia. Berdengung. Lin Yuman tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung menyerang dengan aura telapak tangan yang kuat. Ekspresi Leng Lingyan berubah sedikit dingin. Dia segera menghadapinya secara langsung. Begitu keduanya bergerak, murid-murid puncak bambu langit dan gunung Kun Liu juga menghunus pedang mereka, melepaskan aura yang ganas dan ganas. Sial, jadi bagaimana kalau kamu dari sky bambu pik? Potong ibumu. Aku sudah lama membenci kalian. Lakukan. Gunung Kun Liu hanyalah kumpulan orang yang beraneka ragam. Lalu bagaimana jika kami, puncak bambu langit, meremehkanmu? Aku akan memotong cucumu. Benar-benar tidak terduga. Orang-orang dari gunung Kun Liu dan puncak bambu surgawi sebenarnya mulai berkelahi tanpa alasan yang jelas. Di saat yang sama, pertarungan antara orang lain dengan prajurit Lapis Bajarotan dan prajurit Terakota juga berakhir. Akhirnya berakhir. Banyak sampah tak berguna mati. Siapa yang kamu sebut sampah? Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu begitu cemas? Beberapa temanku meninggal. Aku tidak senang kamu menyebut mereka sampah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu sedih, kamu bisa mati bersama mereka. Makam leluhurmu telah meledak. Aku akan membunuhmu Bajingan. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Segala macam orang mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Untuk sesaat, orang-orang di berbagai tempat tiba-tiba menjadi sangat tidak senang dengan orang-orang di sekitar mereka. Hati mereka yang gelisah dan aura kekerasan mereka seperti udara takasat mata yang dengan cepat menyebar ke hati setiap orang. Segera, mata semua orang menjadi merah. Mereka mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka tanpa alasan apapun. Ledakan! Bang! Pertempuran kacau yang baru saja berakhir belum lama ini sekali lagi meletus dengan kekuatan penuh. Klan Liao, dinasti Tian Tong, bangsa Yue Yun, dan kekuatan lainnya semuanya bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen, yang bertarung dengan dukun kekuatan, Xiao Mang, dan pembunuh bayangan, memasang ekspresi bingung di wajahnya. Yang lain sepertinya sudah gila. Pada saat yang sama, Chu Hen juga memperhatikan bahwa serangan dukun kekuatan dan Xiao Mang menjadi jauh lebih ganas. Shadow Killer, yang bersembunyi di dekatnya, juga mengeluarkan aura yang lebih kuat. Ini. Tiba-tiba, kesadaran Chu Hen melintas dan pikirannya tiba-tiba bergetar sesaat. Segera setelah itu, emosi yang sangat gelisah dengan cepat muncul di tubuhnya. Emosi ini datang dari tempat yang tidak diketahui, namun membuat tangan dan kaki Chu Hen gatal. Dia memiliki keinginan untuk membunuh ke segala arah. Kebencian dan kekejaman yang begitu kuat. Kekejaman ini mempengaruhi pikiran semua orang. Aura jahat di dalam hati Chu Hen semakin kuat. Pada saat itu, dia hanya ingin melepaskan aura jahat ini dan melakukan pertempuran hebat lainnya. Namun, sisa alasan memungkinkan Chu Hen untuk secara paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya. Intuisi memberitahu Chu Hen bahwa dia tidak bisa terpengaruh oleh kebencian dan kekejaman ini. Jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perubahan yang tidak terduga. Pertarungan antara orang-orang dari semua sisi menjadi semakin kacau dan intens. Esensi sejati terbang sembarangan kemana-mana. Segala jenis seni bela diri yang kuat berpotongan dan menyerang. Kekuatan telapak tangan seperti air pasang, dan bayangan pedang seperti sinar cahaya. Itu cukup untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Semakin banyak pertempuran berlangsung, semakin kacau jadinya. Mata semua orang memerah. Namun, ketiga sosok di deobservasi di luar kota masih berdiri di sana seperti batu besar. Teknik ini sungguh menakutkan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Pria parubaya yang baru saja membunuh raksasa batu itu dalam satu pukulan bergumam. Pria parubaya lainnya dengan tenang memandang orang-orang di depannya yang membunuh dengan cara yang kacau. Saya juga. Riak muncul di matanya yang tenang, dan jejak kegelisahan serta permusuhan berangsur-angsur meningkat. Di sisi lain, remaja putri yang duduk di tengah sangat tenang. Dia duduk diam di tanah dengan mata terpejam. Jari-jarinya bergerak dengan lembut seolah-olah dia sedang merasakan, memahami, dan memahami. 804 Pertarungan kacau antara orang-orang dari berbagai kekuatan begitu hebat sehingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Kebencian yang tak berbentuk dengan cepat memenuhi hati orang banyak. Seolah-olah ada tangan yang mendorong kerumunan untuk saling berkelahi dan membunuh. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat meledak di kehampaan. Chu Hen dikirim terbang mundur karena dampaknya. He he, seranganmu terlalu lemah, penyihir kekuatan dari klan Fang meraung liar seperti iblis raksasa. Kebenciannya yang agung dan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Aduh! Begitu Chu Hen menenangkan diri, suara angin kencang menyerangnya. Telapak tangan pucat terulur dari ruang yang agak terdistorsi. Di telapak tangan, tombak kristal tajam menusup kepala Chu Hen seperti aurora. Kecepatannya sangat cepat hingga seperti percikan api. Merasakan aura berbahaya di belakangnya, Chu Hen memiringkan kepalanya. Tombak kristal itu melewati telinganya. Jika dia bereaksi setengah detak lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya ini yang kamu punya. Kalau begitu aku benar-benar kecewa. Suara mengejek dan sedingin Esther dengar ke arahnya. Aura Xiaomang seperti guntur. Dia langsung muncul di depan Chu Hen. Dia mengangkat tinggi kapak suci di tangannya dan cahaya menyelaukan dilepaskan. Memotong. Kapak suci yang megah meninggalkan jejak cahaya di kehampaan. Sungguh menakjubkan seperti jembatan pelangi, dan pancarannya mencapai ribuan meter. Chu Hen segera menggunakan tombak dewa menetes untuk memblokir di depannya. Dia menggunakan bagian tengah tombaknya untuk melawan. Boom! Pola cahaya yang menyelaukan itu seperti hujan kembang api. Tubuh Chu Hen bergetar hebat. Lengannya mati rasa dan dia terlempar lagi. Setelah serangkaian gerakan, Chu Hen jatuh ke dalam kondisi hanya bertahan dan tidak menyerang. Tiga orang di depannya sangat bersemangat. Mereka melepaskan kebencian yang gelisah di dalam hati mereka dan serangan mereka sangat kejam. Di sisi lain, Chu Hen terus menekan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan dirinya diganggu oleh kebencian itu. Oleh karena itu, dibawah pengaruh serangkaian faktor, Chu Hen tidak dapat melakukan yang terbaik. Mari kita mengerahkan seluruh kemampuan kita dan melakukan pertarungan yang hebat. Chu Hen berteriak dalam hatinya. Tapi dia terus merasa bahwa ini seperti jebakan, seperti pusaran air, dan begitu dia jatuh ke dalam sarung tangan ini, dia akan tersapu ke dalam pusaran air. Apa yang salah? Segudang pemikiran melintas di benak Chu Hen saat dia mengamati medan perang yang kacau balau. Seolah-olah Leng Lingyan, dan Zen, dan yang lainnya telah lupa bahwa mereka saat ini berada dalam situasi berbahaya. Semuanya terlibat dalam pertempuran sengit. Mungkinkah dia terkena teknik rune? Chu Hen mengingat pola rune aneh pada tubuh prajurit terakota dan prajurit lapis bajarotan. Jika seseorang telah menyiapkan teknik rahasia besar di sini yang dapat memengaruhi emosi semua orang, itu pasti akan menyebabkan situasi seperti itu. Namun, Chu Hen segera menjadi bingung. Mengapa tidak ada ritme runik energi di sini? Apalagi keempat patung batu raksasa yang muncul kemudian tidak memiliki pola rune di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kekuatan rahasia yang berkedip, tapi pemandangan saat ini sangat tidak normal. Di mana masalahnya? Dari melawan pasukan patung batu bersama hingga saling membunuh. Chu Hen tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Heh, bukan hal yang baik untuk menjadi linglung saat ini. Serangan Xiao Mang datang sekali lagi. Dia mengangkat kapak pengiris suci dengan kedua tangannya. Bas, gelombang energi yang kuat memancar keluar, dan kapak suci yang indah dan gesit tiba-tiba berubah menjadi kapak pemecah langit selebar 100 meter. Ekspresi Chu Hen berubah, dan dia buru-buru melepaskan energi asal sejatinya yang agung ke dalam tombak dewa pengeringan. Bang! Sinar tombak yang sangat dingin berubah menjadi pilar cahaya hitam yang bertabrakan dengan kapak pembelah langit yang membelah bumi. Seketika, langit berguncang, dan lapisan gempa susulan yang dahsyat menyebar seperti riak di permukaan air. Menyapu ke segala arah. Energi kekerasan itu seperti gelombang pasang. Chu Hen mengandalkan kekuatan tombak dewa pengeringan untuk memblokir serangan sekuat itu, tetapi gempa susulan yang mengejutkan masih memaksanya mundur. Namun, di detik berikutnya, aura dukun kekuatan klan Fang melonjak. Mengaum. Tubuh manusia serigala yang besar itu bergetar seperti gunung. Lalu, dia menatap Chu Hen dengan sepasang telapak tangan besar, dan bayangan gelap segera menyelimuti langit di atas kepala Chu Hen. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia mendongak. Sepasang tangan besar ini seperti tangan iblis dari neraka. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang sangat kuat berkumpul di tangan besar dukun kekuatan, dan kekuatan spiritual di dunia dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya, langsung membentuk dua bola gelombang cahaya energi. Tanpa memberi Chu Hen kesempatan untuk mundur, sepasang tangan besar itu segera meletus dengan dua gelombang kejut yang kuat dan menakutkan. Mari kita akhiri ini. Pupil Chu Hen menyusut seukuran jarum, dan wajah tampannya hampir transparan di bawah cahaya. Ledakan. Seperti pancaran cahaya ilahi yang menembus langit, dampak dahsyatnya seperti meteor yang jatuh. Chu Hen, yang menderita serangan seperti itu, seperti burung yang dipukul, dan dia langsung jatuh. Energi kekerasan merobek setiap inci kulitnya, dan Chu Hen tidak bisa bergerak atau meronta. Siaomang dan dukun kekuatan menyerang satu demi satu. Suara yingsa yang dingin dan tanpa emosi mengikuti dari belakang. Akhirnya, aku akan mengirimmu ke tempat pemakaman. Tah! Rawa mata air kuning neraka. Suara dingin datang dari area di bawah Chu Hen. Dalam sekejap, area seratus kaki di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi rawa. Rawa gelap bergerak maju mundur, dan angin kencang menderu-deru. Di dalam rawa, wajah besar yang tampak seperti iblis tiba-tiba muncul. Rongga matanya kosong dan garis luarnya kasar, dan itu sangat mengerikan dan menakutkan. Sama seperti Chu Hen yang berjarak kurang dari seratus meter dari tanah, aliran lumpur yang panjang dan sempit mengalir keluar dari mulut wajah besar di rawa. Suosh suosh suosh. Aliran lumpur yang panjang dan sempit itu seperti tanaman merambat, melingkari anggota tubuh Chu Hen dan langsung menariknya ke dalam mulut rawa mata air kuning. Bang! Lumpur hitam pekat berceceran di mana-mana, dan suara terakhir yang didengar Chu Hen adalah tawa dingin yingsa, siaomang, dan dukun kekuatan. Chu Hen! Kemunculan pemandangan ini akhirnya menarik perhatian masyarakat Gunung Kunliu. Namun, semuanya sudah terlambat. Rawa itu dengan cepat menyusut dan mengeras, memancarkan aura kematian yang kental. Masuki rawa mata air kuningku, dan tidak akan ada mayat yang tersisa. Yingsa tertawa bangga. Bang! Tak berdaya, lelah, dan kesadarannya terus kabur. Saat ini, Chu Hen hanya merasa tubuhnya telah terkoyak, dan dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan anggota tubuhnya. Seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang maut. Perasaan dingin dan gelap memenuhi sekeliling Chu Hen. Yang terjadi selanjutnya adalah aura kematian yang tak ada habisnya. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Chu Hen. Kedua lampu ini seperti kunang-kunang di malam hari, lemah dan mencolok mata. Saya mengerti sekarang. Jadi begitulah adanya. Dalam sekejap, Chu Hen tiba-tiba menyadari, dan dia bergumam pelan, ini adalah. Pada saat yang sama, wanita muda dideobservasi di luar kota tiba-tiba membuka matanya, dan dua pria parubaya di sampingnya memandangnya dengan penuh harap. Aku mengerti sekarang. Ini adalah. Ilusi. Ilusi. Di tempat berbeda, dalam situasi berbeda, dua kata yang sama diucapkan oleh dua orang berbeda. Chu Hen segera merasa ditempatkan dalam situasi tanpa harapan. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba terbuka dan di dalam pupil matanya yang dalam, cahaya ungu iblis muncul. Di dalam pupilnya, empat titik bulat hitam dengan cepat berputar dan kekuatan aneh dilepaskan bersamaan dengan itu. Ilusi. Hancurkan. Ledakan. Semburan cahaya menyilaukan melintas di depannya, seolah dia terbangun dari mimpi panjang. Chu Hen tanpa sadar membuka matanya, dan apa yang muncul di depannya adalah platform tinggi dan megah setinggi lima gunung. Awan dan kabut masih ada, dan rasanya seperti negeri dongeng. Di platform tinggi, ada empat pilar cahaya megah yang menopang langit. Empat pilar cahaya, satu sepanas api, satu sedingin es, satu hitam seperti tinta, dan satu lagi semurni pelangi. Adegan di depan Chu Hen tidak lain adalah, platform pencongkelan abadi dari sebelumnya. Dan di atas platform pencongkelan abadi, ada banyak sosok yang tidak bergerak. Gunung Kun Liu, dinasti Tian Tong, Klan Fang, puncak bambu surgawi, dan kekuatan lain yang datang, semuanya tampak tertidur, tenggelam dalam, mimpi. Heran. Benar-benar takjub. Ilusi yang luar biasa. Chu Hen terus menggelengkan kepalanya. Melihat nebula pusaran, di belakang empat pilar cahaya, Chu Hen merasakan kekaguman yang tulus. Ternyata ketika dunia rahasia platform pencongkel abadi dibuka, semua orang yang hadir sudah berada di bawah ilusi. Faktanya, mereka tidak memasuki dunia rahasia platform pencongkelan abadi, tetapi mengembara dalam, ilusi. Ini juga menjelaskan mengapa prajurit lapis bajar otan dan prajurit terakota memiliki pola rune yang berantakan di tubuh mereka. Itu hanya untuk membodohi orang, untuk menyesatkan orang-orang dalam ilusi dengan berpikir bahwa itu adalah semacam teknik rune. Belakangan, patung batu raksasa itu menyebabkan semua orang saling membunuh tanpa bisa dijelaskan. Dalam situasi di mana tidak ada pandangan ke depan, hanya, ilusi, yang bisa mencapai semua ini. Domain surga sunyi kuno benar-benar terlalu menakutkan. Ilusi tadi terlalu nyata. Chu Hen merasakan gelombang ketakutan. Jika dia memilih untuk melepaskan aura kejam itu, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Makhluk senior mana yang mampu menciptakan teknik ilusi yang begitu indah dan tiada taranya. Pada saat yang sama kekaguman muncul di hati Chu Hen, tatapannya dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat bagian pusaran di belakang empat pilar cahaya energi. Ini adalah pintu masuk ke platform pencongkelan abadi di dunia nyata. Namun, sebelum masuk, ada hal lain yang harus dia lakukan. Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia kemudian melihat orang-orang dari dinasti Tian Tong dan Clan Fang. Dia melihat Xiaomang, Li Wu, dan yang lainnya semuanya tercengang di tempat, sama sekali tidak berdaya. Meski Chu Hen bukanlah orang keji yang suka memanfaatkan orang lain, ia juga bukan orang yang bertele-tele. Jika dia bisa mengendalikannya sekarang, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, pada saat ini, angin dingin yang menusuk tiba-tiba melanda. Chu Hen terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh roh yang mempesona terbang dan melilit tubuh Chu Hen. 805. Berdengung. Di platform pencongkelan abadi, ada empat pilar energi yang mempesona. Di balik pilar cahaya, pintu masuk ke dunia rahasia platform pencongkel abadi seperti pusaran berbintang. Langit gelap dan tanah dipenuhi kabut spiritual, menambahkan sentuhan warna indah pada tempat itu. Ketika pintu masuk ke dunia rahasia platform pencongkel abadi dibuka, semua orang sudah tenggelam dalam ilusi. Saat Chu Hen menghela nafas kagum pada kemisteriusan alam surga sunyi kuno dan banyak perubahannya, si Yu, suara tajam yang memecah angin terdengar. Sekelompok spirit fin yang mempesona benar-benar terbang keluar dari dalam lorong dunia rahasia. Chu Hen, yang tidak siap, langsung terjerat oleh pokok anggur spiritual. Kemudian, kekuatan yang tak tertahankan menarik Chu Hen menjauh dari tempat itu dan melesat menuju pintu masuk dunia rahasia. Berdengung. Cahaya putih menyelaukan melintas di depannya. Setelah itu, Chu Hen terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian, gelombang aura sunyi yang telah lama tersegel mengalir ke arahnya. Yang terlihat di matanya adalah dunia yang gelap dan berkabut. Ini. Sebelum Chu Hen sempat bereaksi, sosok yang agak montok muncul di depannya. Pihak lain sedang memegang tanaman merambat spiritual yang bersinar terang. Jelas sekali bahwa orang di depannya telah menariknya dengan paksa. Tidak buruk. Meskipun kamu sedikit lebih lambat dari yang aku harapkan, kamu akhirnya berhasil memahami teknik itu. Tanpa menunggu Chu Hen berbicara, orang itu sudah mengambil inisiatif untuk berbicara. Orang itu tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Dia menatap Chu Hen sambil tersenyum, memberikan perasaan lembut. Namun, kewaspadaan Chu Hen tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Dia diam-diam mundur beberapa langkah dan menjaga jarak dari orang itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menarikku masuk? Chu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Aku melihatmu bermalas-malasan di luar, jadi aku memutuskan untuk membantumu, pihak lain berkata tanpa basa-basi. Chu Hen bahkan lebih heran. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menjadi orang pertama yang keluar dari ilusi. Sepertinya bukan itu masalahnya. Meski temperamen orang di depannya relatif lembut, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dalam dan tak terduga. Juga, dari nadanya, sepertinya dia selalu memperhatikannya. Hal ini menyebabkan Chu Hen menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Meski begitu, tatapan lelaki tua itu pada Chu Hen menjadi semakin puas. Namun, kulit kepala Chu Hen menjadi mati rasa karena tatapan pihak lain. Mengapa dia merasa seperti menjadi sasaran perdagangan manusia? Aku tidak menyangka bahwa tempat kecil seperti negara seratus kerajaan akan memiliki junior berbakat seperti itu. Negara seratus kerajaan? Bagaimana kamu tahu? Chu Hen mengepalkan tangannya sambil sedikit mengernyit. Dia menilai orang di hadapannya sekali lagi, dan dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini di masa lalu. Orang tua itu tidak menjawabnya secara langsung. Dia mengusap helai janggut di dagunya dan tersenyum sekali lagi. Saya bisa merasakan fluktuasi energi dari segel roh surgawi di dalam tubuh Anda. Segel roh surgawi. Itu dibuat oleh Master Prasasti Bumi nomor satu di negara seratus kerajaan, dan Chu Hen secara tidak sengaja mendapatkannya saat berpartisipasi dalam tes rekrutmen Sekte Seribu Bangau. Dalam keadaan seperti itu, orang tua itu tidak hanya mengungkapkan asal-usul Chu Hen, tetapi dia bahkan berbicara tentang segel roh surgawi. Murid Chu Hen tiba-tiba bergetar. Anda. Tepat. Orang tua itu menjentikan lengan bajunya dan menampakkan aura keabadian. Namaku Angin Barat, dan orang-orang memanggilku Sifeng Si. Gemuruh. Begitu kata-kata ini diucapkan, gelombang mengerikan langsung muncul di hati Chu Hen, dan dia benar-benar tercengang. Sifeng Si. Pencipta segel roh surgawi, Master Prasasti nomor satu di negara seratus kerajaan yang telah hilang selama lebih dari sepuluh tahun. Dia sebenarnya ada di sini. Kebetulan sekali. Ini terlalu kebetulan. Chu Hen memiliki pengetahuan tentang perbuatan Sifeng Si. Sifeng Si adalah seorang jenius terbaik dalam Master Prasasti. Berbagai seni jimat yang dia tinggalkan ditiru oleh Master Prasasti yang tak terhitung jumlahnya di negara seratus kerajaan. Kemudian, ketika dia menciptakan seni jimat baru, sebuah kecelakaan terjadi pada Sifeng Si, menyebabkan dia menderita serangan balik dari energi jimat tersebut. Sejak itu, dia menghilang tanpa jejak. Dunia pernah mengira Sifeng Si telah binasa di dunia. Di sisi lain, platform penindas iblis yang berisi empat Prasasti besar di hutan gunung mang adalah petunjuk terakhir yang ditinggalkan Sifeng Si di negara seratus kerajaan. Chu Hen terkejut dan menghela nafas, dan kewaspadaan di antara alisnya telah sangat terkendali. Selain merasa kaget, Chu Hen menenangkan pikirannya dan sedikit menangkupkan tinjunya. Junior Chu Hen menyapa senior Sifeng Si. Sifeng Si menganggup puas, apakah kamu mendapatkan gulungan talismen arts yang aku tempatkan di Demon Suppression Platform? Ya, itu di sini. Chu Hen menggerakkan telapak tangannya dan dengan santai mengeluarkan sepotong logam yang bersinar dengan lampu hijau. Di dalamnya ada berbagai seni jimat Sifeng Si. Saat itu, Chu Hen mengandalkan seni jimat di dalam untuk menaklukkan kota Cakrawala besar dan memperkuat aliansi umum. Dapat dikatakan bahwa Chu Hen berhutang banyak pada kebaikan Sifeng Si. Oleh karena itu, Chu Hen punya cukup alasan untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sifeng Si melirik potongan logam itu tetapi tidak mengambilnya. Dia hanya bertanya, apakah kamu sudah menguasai semua seni jimat di dalamnya? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah menguasai semuanya, tapi pada dasarnya saya bisa mengaturnya. Kata Chu Hen. Hahaha, bagus, surga benar-benar membantuku. Sifeng Si tertawa keras dan menepuk bahu Chu Hen dengan setuju. Selanjutnya, kamu dan aku harus bekerja sama. Bekerja sama? Kerja sama apa? Wajah Chu Hen dipenuhi kebingungan. Ikut denganku. Sifeng Si berbalik dan memimpin Chu Hen maju. Meskipun Chu Hen bingung, dia tetap mengikuti di belakang pihak lain. Segera, tidak ada, jalan, di depan mereka. Di depan mereka berdua ada tebing yang pecah. Gelombang panas yang tak berujung menyerbu ke arah mereka. Ekspresi Chu Hen berubah. Dia melihat bahwa di bawah tebing di depannya ada lautan api yang berkobar. Dalam kobaran api, magma berjatuhan. Itu seperti api neraka yang legendaris. Panas terik menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun budidaya Chu Hen telah mencapai alam mendalam bumi tingkat keempat, sulit baginya untuk mengabaikan panas yang datang ke arahnya. Namun, di bawah mereka ada lautan api, namun area di atas mereka adalah hamparan putih yang luas. Udara dingin yang menusuk menyelimuti langit, dan langit dipenuhi salju yang berterbangan seperti bulu angsa. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup dari atas, dan terjadilah hawa dingin yang menusuk tulang. Es dan api, di depan Chu Hen ada dunia aneh merah dan putih, es dan api yang tumpang tindih. Melihat pemandangan di depannya, Chu Hen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia masih dalam ilusi dan belum bangun. Kekuatan yang mengejutkan, Chu Hen menggelengkan kepalanya. Ini adalah, empat pembunuhan bumi dan langit, ini didukung oleh empat pilar kristal energi di platform pengamatan abadi di luar, kata Si Feng Xi. Empat pembunuhan bumi dan langit. Chu Hen menyipitkan matanya dan bertanya, kamu ingin masuk ke dalam melalui formasi ini? Itu benar, Si Feng Xi menegaskan. Kamu tidak bisa melewatinya sendiri. Saya hanya kekurangan sedikit, jadi saya harap Anda dapat membantu saya mengisi poin ini. Setelah mendengar ini, Chu Hen sedikit mengepalkan tangannya. Sambil terkejut, diam-diam dia juga kagum dengan kekuatan Si Feng Xi. Aura berbahaya yang dihasilkan oleh empat pembunuhan bumi dan langit sudah cukup untuk membuatnya menyusut kembali, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melewatinya. Namun, Chu Hen tidak punya niat untuk langsung menyetujuinya. Dia berkata, karena kekuatan formasi ini ditenagai oleh empat pilar kristal energi di luar, bukankah formasi tersebut akan otomatis hilang selama empat pilar kristal energi dihancurkan? Tidak. Si Feng Xi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, tidak hanya empat pilar energi yang mengoperasikan formasi ini, tetapi mereka juga mendukung pengoperasian semua rune di seluruh platform pengamatan abadi. Jika pilar lampu energi dihancurkan, seluruh penglihatan abadi platform akan runtuh, dan benda-benda di dalamnya juga akan hancur. Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak saat dia melihat sekeliling dan berkata, apa isinya? Sejujurnya, ini adalah hal utama yang menjadi perhatian Chu Hen. Menurutnya, bukan suatu kebetulan jika si Feng Xi muncul di sini, dan hal-hal yang menarik baginya pastilah bukan hal biasa. Si Feng Xi ragu-ragu sejenak sebelum dia melontarkan empat kata dengan suara nyaring. Jimat surgawi, pohon roh. Apa itu? Chu Hen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu normal kalau kamu tidak tahu, si Feng Xi tidak meremehkannya. Dikatakan bahwa di ujung paling selatan dunia ini, ada tempat suci yang disebut wilayah jimat surgawi. Dan pohon roh jimat surgawi itu berasal dari sana. Benda ini adalah harta roh langka di dunia, dan efek ajaibnya mampu menyebabkan pohon dao dari Master Prasasti mengalami transformasi yang luar biasa. Transformasi seperti apa? Chu Hen terus bertanya. Terlalu banyak yang ingin dikatakan. Sederhananya, itu adalah melepaskan tubuh Fana dan membentuk kembali tubuh abadi. Setelah mendengarkan penjelasan sederhana si Feng Xi, Chu Hen langsung tergoda, dan cahaya terang berkedip di matanya. Si Feng Xi secara alami memahami pikiran Chu Hen, dan dia berkata sambil tersenyum. Namun, menurut apa yang saya tahu, hanya ada satu pohon roh jimat surgawi di sini, jadi. Hati Chu Hen langsung menjadi dingin. Melihat betapa bertekadnya Chu Hen, sepertinya dia tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Selain itu, karena si Feng Xi berani memberitahu Chu Hen semua ini, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tapi Chu Hen tidak bodoh. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkannya sama sekali. Erem, senior, kenapa kamu tidak mencari orang lain? Si Feng Xi masih tersenyum, seolah dia sudah melihat Chu Hen sejak lama. Kataku, nak, kalau kamu mau manfaat, katakan saja. Bagaimana kalau begini? Selain pohon roh jimat surgawi, aku akan memberikan segalanya untukmu. Alam rahasia dari platform pencongkelan abadi sangat misterius, jadi jelas bahwa pohon roh jimat surgawi bukanlah satu-satunya harta spiritual. Meski begitu, si Feng Xi hanya menginginkan satu hal, dan ini cukup untuk menunjukkan betapa menariknya pohon roh jimat surgawi. Ini. Apa? Anda tidak percaya padaku? Si Feng Xi bertanya sebagai balasan. Tidak terlalu. Chu Hen tersenyum ringan. Si Feng Xi masih sangat terkenal di provinsi seratus negara. Meskipun dikabarkan bahwa dia memiliki temperamen yang eksentrik, reputasi negatifnya masih sangat kecil. Apa itu? Teman-teman junior masih terjebak dalam ilusi. Aku mengkhawatirkan mereka. Jangan khawatir. Si Feng Xi langsung menyelah kata-kata Chu Hen. Ilusi itu bukanlah formasi pembunuhan. Bahkan jika mereka mati di sana, mereka hanya akan tertidur lelap. Selama ilusi itu dipatahkan, mereka akan terbangun secara alami. Kekhawatiran di mata Chu Hen sedikit berkurang. Dengan kata lain, selama ilusinya tidak rusak, mereka tidak akan bangun. Dengan cara ini, dia dan si Feng Xi memiliki cukup waktu untuk pergi ke pohon roh jimat surgawi biasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak ada orang ketiga yang bisa mematahkan ilusi tersebut. Dan tepat pada saat ini, ekspresi si Feng Xi tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan suara rendah. Bocah bodoh, kamu tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Orang lain telah mematahkan ilusi itu. Oh. 806. Kamu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Seseorang telah mematahkan ilusi itu lagi, dan kali ini tiga orang. Kata-kata si Feng Xi membuyarkan lamunan Chu Hen. Tiga orang. Sosok seorang wanita muda dan dua pria parubaya terlintas di benak Chu Hen. Tak perlu dikatakan lagi, dia bisa menebak bahwa ketiga orang itulah yang telah mematahkan ilusi kali ini. Chu Hen tidak tahu banyak tentang asal-usul ketiga orang ini. Namun, ketika dia berada dalam ilusi, Chu Hen dapat mengetahui dari reaksi orang-orang dari kekuatan lain bahwa yang disebut tempat itu jelas bukan orang biasa. Mereka akan masuk. Si Feng Xi menyipitkan mata tuanya dan melirik ke pintu masuk gelap dari lorong seperti badai nebula di langit di belakangnya. Lalu, dia menatap Chu Hen. Tanpa ragu-ragu, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Apa yang bisa saya bantu? Si Feng Xi berkata dengan senyum tenang dan lembut. Pantasem tiga perisai. Oh. Fantasi tiga perisai. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Ini adalah teknik rune pertahanan yang paling sulit di antara buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Si Feng Xi. Bahkan jika seseorang memiliki pencapaian Master Prasasti Bumi, seseorang belum tentu dapat mengaturnya tanpa bantuan kekuatan eksternal. Dengan level Chu Hen saat ini, dia membutuhkan banyak waktu dan bantuan kekuatan eksternal untuk menyelesaikan teknik ini sendirian. Tentu saja, Chu Hen hanyalah seorang asisten. Si Feng Xi adalah pemimpinnya. Apakah kamu ingat susunan rune dari, triple shield pantasem, dengan jelas. Si Feng Xi memberikan konfirmasi terakhir. Chu Hen menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku ingat. Bagus sekali. Waktu sangat penting. Mari kita bicarakan sambil jalan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, energi reiki yang agung melonjak keluar dari Istana Niwan Si Feng Xi. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Budidaya Si Feng Xi jauh lebih maju dibandingkan saat dia berada di negara seratus kerajaan. Dia kemungkinan besar telah melampaui level Master Pola Bumi dan mencapai level Master Pola Surgawi. Seiring dengan ruang ritmis, Si Feng Xi terus-menerus menjentikkan jarinya. Ribuan rune cantik, seperti kupu-kupu perak berpendar, muncul di luar tubuhnya. Bunga-bunga yang mempesona jatuh dari langit. Mata Chu Hen berbinar, dan dia kewalahan. Kecepatan kondensasi rune benar-benar mengagumkan. Sebelumnya, Chu Hen berpikir bahwa kecepatan dia memadatkan rune sudah dianggap sangat cepat. Namun kini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan, selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Berdengung. Serangkaian rune misterius berputar di sekitar Si Feng Xi dan Chu Hen. Si Feng Xi mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan jari tengah, telunjuk, dan manisnya. Perisai Bintang 1. Zeng. Gelombang udara kecil muncul. Ribuan rune yang terbang antara langit dan bumi sepertinya tertarik oleh kekuatan yang kuat dan dengan cepat mendekati pusatnya. Rune cantik dengan cepat berubah menjadi berkas cahaya dan terjalin satu sama lain. Dalam sekejap, mereka membentuk perisai cahaya berbentuk bola dengan diameter sekitar 10 meter. Chu Hen dan Si Feng Xi tampak berada dalam gelembung. Setiap sudut diisolasi. Garis-garis cahaya yang mengalir berenang di permukaan perisai, memberi mereka rasa aman yang sangat kuat. Perisai Bintang 2. Si Feng Xi berteriak lagi dengan suara yang dalam dan menurunkan jarinya. Pada saat berikutnya, ribuan rune di lapisan kedua berkumpul kembali. Bagaikan sekawanan kupu-kupu yang kembali ke sarangnya, mereka terjalin dan terhubung. Kemudian, di luar perisai cahaya berbentuk bola, ada lapisan tambahan perisai pelindung berbentuk kubus. Perisai kubik itu seperti kotak kristal. Diameternya dua kali ukuran perisai melingkar bagian dalam. Perisai Bintang 3. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, lapisan ketiga perisai terbentuk. Perisai spasial segitiga berbentuk piramida yang mempesona segera menyelimuti area terluar. Tiga perisai pertahanan yang hebat bisa disebut sebagai pertahanan mutlak. Gelombang panas dan dingin dari dunia luar terhalang. Chu Hen berseru kagum dari lubuk hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan triple Mystic Shield. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan teknik rune pertahanan ini. Siap, ayo berangkat. Si Fengzi tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan tatapan dingin di matanya, dia melambaikan tangannya seperti pohon willow. Gelombang udara ringan menumpuk. Chu Hen hanya merasa tidak ada apapun di bawah kakinya. Segera, dia dan si Fengzi melompat ke empat pembunuhan bumi dan surga di bawah pertahanan perisai bintang tiga. Magma panas terik berada di bawah kaki mereka. Warnanya semerah laut. Es dan salju yang menusuk tulang ada di langit. Itu adalah hamparan putih yang luas. Itu adalah pemandangan seperti mimpi, tapi itu sangat nyata. Suara mendesing. Saat si Fengzi dan Chu Hen mengambil langkah maju, cahaya putih menyelaukan berkedip di area belakang mereka. Detik berikutnya, gelombang ki yang kuat menyerbu, dan tiga sosok dengan temperamen luar biasa muncul di langit. Nonalan, sepertinya anda orang pertama yang tiba di sini. Pria parubaya berbaju hijau berkata dengan kagum. Wanita muda itu mengangkat alisnya. Ada sedikit emosi yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Selama kita bisa mendapatkan pohon roh jimat surgawi, misi kita di sini akan selesai, kata pria parubaya lainnya. Namun, empat pembunuhan bumi dan langit, ini tidak bisa diremehkan. Paman Kou, Paman Gang, aku perlu waktu untuk menyiapkan teknik rune pertahanan. Bantu aku menutup pintu masuk di sini. Jangan biarkan siapapun masuk, kata wanita itu enteng. Kedua pria parubaya itu mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami mengerti. Pohon roh jimat surgawi adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak orang. Bagi mereka bertiga, semakin sedikit orang yang masuk, semakin baik. Selanjutnya, wanita itu membalik telapak tangannya. Seberkas cahaya bersinar, dan bunga teratai berkilau muncul di telapak tangannya. Aku akan membutuhkanmu selanjutnya, sehingga sana seribu daun teratai. Dengeng dengungan. Pada saat ini, Chu Hen mengikuti Si Feng Zi dan telah tiba di area dalam, empat pembunuhan bumi dan surga. Bahkan dengan pertahanan mutlak dari tiga perisai, gelombang udara yang panas dan aliran dingin yang menusuk tulang masih mampu menembusnya. Penjara sepuluh ribu api, sembilan langit es dan salju. Lautan magma merah di bawah menyebabkan kepala seseorang mati rasa, dan seseorang tidak berani melihat lagi. Es dan salju di langit menderu, dan kepingan salju kristal es mendarat di atas perisai segitiga terluar, dengan cepat membentuk lapisan es tipis. Anak bodoh, jangan terlalu gugup. Denganku di sini, kamu pasti tidak akan mati. Kata Si Feng Zi. Sudut mata Chu Hen sedikit bergerak. Sepertinya mengucapkan kata-kata seperti itu biasanya menyebabkan kecelakaan. Namun, Chu Hen sudah menaiki kapal bajak laut, dan tidak ada jalan keluar. Dia harus terus maju, apapun yang terjadi. Senior, aku baik-baik saja, aku tidak gugup, tapi kamu, fluktuasi energi reiki sepertinya agak besar. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Si Feng Zi memelototinya dan memarahi dengan sedih, kamu tidak tahu seberapa kuat formasi surga bumi pembunuh. Bahkan jika itu aku, aku tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama dengan kecepatan energi rohku. Sedang dikonsumsi. Kalau begitu, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak untuk saat ini. Hemat energi reiki sekarang, jangan sia-siakan sedikitpun. Tapi melihat ekspresi serius Si Feng Zi, Chu Hen hanya bisa menganggup dengan sungguh-sungguh. Saat mereka melangkah lebih dalam, perlawanan yang mereka temui juga meningkat tanpa batas. Di dunia es dan api, Si Feng Zi dan Chu Hen seperti perahu sendirian di sungai. Badai datang. Si Feng Zi tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Jantung Chu Hen berdetak kencang, dan ada banyak keseriusan di matanya. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, wilayah api tak berujung tiba-tiba naik ke langit, dan magma naik ke langit. Gelombang udara yang luar biasa menyapu, dan pilar api yang mengerikan bagaikan naga yang mengamuk keluar dari laut, mengguncang langit dan bumi, dan menerkam ke arah mereka berdua. Di langit, angin puyuh es menderu, dan hujan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan meteor, terus-menerus menghantam perisai segitiga luar. Setiap benturan menyebabkan permukaan perisai bergetar hebat, dan lapisan riak muncul di sana. Dalam sekejap, Chu Hen dan Si Feng Zi berada tepat di tengah gunung es dan lautan api, dan ada tanda-tanda bahwa mereka akan hancur kapan saja. Namun, badai ini terus berlanjut, dan tidak hanya sepertinya tidak berhenti, tetapi juga menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, di area di mana es dan salju saling terkait, bulan terang muncul entah dari mana. Bulan yang cerah bagaikan cermin terang, tergantung tinggi di langit, begitu dekat hingga seolah bisa dijangkau dengan mengulurkan tangan. Meski cantik, Chu Hen tahu bahwa penampilannya jelas bukan hal yang baik. Berdengung. Kemudian, pupil Chu Hen tiba-tiba menyusut, dan dia melihat bulan yang cerah tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya yang tak berujung, seperti sinar ilahi matahari, menerangi kehampaan. Sinar cahaya yang menutupi langit dan menutupi bumi semuanya menabrak, perisai tiga bintang. Sosok Chu Hen dan Si Feng Zi dengan cepat berubah menjadi dua titik hitam kecil, seolah-olah ditelan oleh cahaya. Cahaya ekstrim menyebabkan penglihatan Chu Hen terpengaruh untuk sementara. Sekitar lima detik kemudian, cahayanya memudar. Chu Hen menggelengkan kepalanya, yang tidak begitu jelas, dan mendongak lagi. Bulan yang cerah telah menghilang, tapi di lapisan terluar perisai, ada lusinan lubang seukuran kepalan tangan. Sungguh kekuatan tembus yang mengerikan. Mendesis. Chu Hen tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Untungnya, dia memiliki tristar shield, jika tidak, dia pasti akan berlubang. Senior. Tenang, Si Feng Zi menyela apa yang hendak dikatakan Chu Hen, serangan berikutnya akan berlipat ganda. Mustahil. Dua kali lipat jumlahnya. Chu Hen terkejut lagi. Tadi, lapisan pertama perisainya hampir hancur, seberapa bagus jadinya jika kekuatannya digandakan. Saya perlu memperbaiki tristar shield, Si Feng Zi berhenti, lalu berkata, sekarang, Anda akan bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan. Oke. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen menyetujui dengan suara yang dalam. Di saat seperti ini, pilihan terbaik adalah melakukan apa yang dikatakan Si Feng Zi. Gunakan energi reikimu untuk mengendalikan rune ini. Saat Si Feng Zi berbicara, dia memancarkan beberapa sinar cahaya. Berdengung. Kemudian, di kiri dan di depan Chu Hen, beberapa pola cahaya menyala, memancarkan cahaya lembut yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Dengan pemahaman Chu Hen tentang tristar shield, dia tidak memerlukan banyak penjelasan dari Si Feng Zi. Dia sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Segera, gelombang energi reiki menyebar dari istana niwan milik Chu Hen. Di bawah kendali Chu Hen, energi reiki dibagi menjadi beberapa berkas cahaya, yang memeriksa dan melilit rune. Senior, kamu bisa menyerahkannya. Pegang rat-rat. Setelah mengatakan itu, Si Feng Zi langsung menarik kendali rune. Saat berikutnya, Chu Hen tiba-tiba merasakan tekanan, seolah-olah dia sedang memegang batu berat di tangannya, dan konsumsi energi reiki melonjak. 807. Gemuruh. Berdengung. Lautan api menderu, dan gelombang esnya sangat dahsyat. Chu Hen membantu Si Feng Zi, dan di bawah perlindungan triple di persil, mereka seperti perahu kecil yang melewati lapisan angin dan ombak. Api magma yang membara terus-menerus menamparkan perisai pertahanan terluar dari bawah dan kedua sisi. Angin dan awan mengaduk hujan es di langit. Di bawah tekanan yang terus meningkat, Chu Hen bahkan tidak berani bernapas, dan dia dengan hati-hati mengendalikan pergerakan triple di persil. Pada saat yang sama, Si Feng Zi memperbaiki perisai piramida segitiga terluar secepat yang dia bisa. Energi reiki yang kuat mengalir keluar dari tubuh Si Feng Zi seperti mata air jernih, dan mengalir kelusinan lubang di perisai luar. Di bawah pengisian kembali rune rahasia, lubang dan tusukan perlahan menyusut dan kemudian sembuh. Melihat Si Feng Zi berhasil memperbaiki perisainya, Chu Hen menghela nafas lega. Namun, detik berikutnya, wajah Chu Hen berubah. Di area di depan mereka, bulan dan bintang besar yang terang muncul lagi. Tekanan yang mengerikan itu seperti matahari di langit. Bulan cerah ini tergantung di atas kepala Chu Hen dan Si Feng Zi. Lebarnya puluhan ribu kaki, dan tekanannya seperti menghadap gunung tai. Berdengung. Kemudian, bulan yang cerah kembali mekar dengan ribuan sinar cahaya. Seluruh dunia diterangi oleh aurora, dan cahaya tak berujung langsung menyelimuti mereka berdua bersama dengan triple di persil. Cahaya yang sangat menembus itu sebanding dengan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Bang, dengan ledakan keras, lapisan terluar dari perisai berbentuk piramida itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Chu Hen tidak bisa membuka matanya, dan dia hanya merasakan kesemutan di kulitnya, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum yang tebal. Sungguh tak tertahankan. Setelah sekitar 10 detik, cahayanya memudar, dan bulan yang cerah menghilang. Chu Hen membuka matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Perasaan barusan itu benar-benar seperti kematian, dan tekanan psikologis saja sudah cukup untuk mencekiknya. Jangan santai, nada suara si Fengzi serius. Kekuatan formasi empat pembunuhan bumi surga jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Chu Hen menghela napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Lapisan terluar dari perisai telah hancur, dan ada banyak lubang kecil di lapisan kedua perisai tersebut. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia melakukannya lagi. Si Fengzi dengan cepat memperbaiki lapisan kedua perisai itu dan berkata, Tunggu, kita telah menembus lebih dari setengah dari empat pembunuhan arrai bumi surga. Berapa lama lagi kita sampai di sana? Chu Hen sangat ingin tahu jawabannya. Sebentar lagi, tapi bagian tersulitnya masih akan datang. Ekspresi si Fengzi serius. Setelah memperbaiki lapisan kedua perisai, dia membuat serangkaian rune untuk memperkuat lapisan pertahanan luar. Apakah kamu melihat pusaran air yang aneh itu? Pusaran air. Chu Hen terkejut. Di mana? Ketika dia memusatkan perhatiannya, dia melihat bahwa ruang di depannya sebenarnya dipenuhi pusaran air hitam ke abu-abuan yang aneh. Pusaran air terbesar berdiameter 2 meter, dan yang terkecil hanya seukuran wastafel. Di dalam setiap pusaran air hitam, ada kilatan cahaya yang berkelap-kelip dengan cepat. Gelombang energi yang tidak jelas namun gelisah dilepaskan dari dalam, memberikan perasaan misterius dan tidak dapat diprediksi. Apa itu? Chu Hen sedikit mengernyit. Lubang pemakan, yang juga dikenal sebagai lubang cacing, di dunia luar, jawab Sifengzi. Lubang melahap. Mendengar nama ini, mata Chu Hen langsung melonjak dengan keseriusan dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya melihat istilah, lubang pemakan, di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ia dapat merobek ruang dan menembus langit dan bumi. Begitu ruang tidak dapat menahan kekuatan dan terbelah, akan terjadi retakan spasial. Apa yang disebut, lubang devoring, dibentuk oleh pembentukan celah spasial yang terus-menerus. Namun, begitu manusia jatuh ke dalam devoring hall, hal itu tidak dapat ditebus. Turbulensi spasial di dalam devoring hall bisa langsung mencabik-cabik seseorang. Jadi, lubang pemakan, benar-benar ada di dunia ini. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Sifengzi meliriknya, apa, menurutmu itu palsu? Chu Hen tidak menjawab, hatinya masih terguncang. Sejujurnya, di masa lalu, Chu Hen mengira, lubang pemakan, kurang lebih merupakan deskripsi berlebihan dari dunia luar. Seberapa mengerikankah kekuatan seseorang yang dapat mengobrak abrik ruang angkasa? Sungguh tak terbayangkan. Aku benar-benar seekor katak di dasar sumur. Chu Hen tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Melihat hal ini, Sifengzi mau tidak mau berkata, ketika kekuatan mencapai tingkat di mana bahkan ruang tidak dapat menahannya, hal itu dapat menyebabkan ruang terkoyak. Ada juga beberapa jenis lubang pemakan. Beberapa lubang pemakan akan melahap semua yang ada di dekatnya. Beberapa lubang devoring mengandung semacam energi khusus. Dan dikatakan bahwa ada jenis lubang devoring yang menghubungkan dua ruang berbeda yang merupakan dunia yang terpisah. Tapi, Sifengzi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Selama itu adalah lubang pemakan, kita harus menghindarinya sejauh mungkin. Tidak peduli apakah itu kamu atau aku, kami akan mati saat menyentuhnya. Kematian saat menyentuhnya. Empat kata terakhir diucapkan dengan penuh kekuatan. Chuhen menganggukkan kepalanya dengan serius, lalu dengan hati-hati menghindari bahaya di depannya. Meskipun devoring Holes berbahaya, untungnya jumlahnya tidak banyak. Hanya ada satu setiap beberapa ratus meter, dan yang terbesar hanya dua meter. Bahkan dibandingkan dengan lautan api di bawah, itu tidak mengancam sama sekali. Ledakan! Bang! Seperti yang dikatakan Sifengzi, semakin jauh mereka melangkah, semakin besar dampak kekuatan yang harus mereka tanggung. Pilar api dan salju bagaikan binatang buas yang mencabik-cabik keduanya. Serangan terus-menerus menyebabkan lapisan luar perisai pertahanan persegi bergetar. Tirai tebal tipis itu seperti gelembung yang terus-menerus terdistorsi. Situasinya mengkhawatirkan. Energi reiki keduanya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Khusus untuk Chuhen, energi reiki yang dihasilkan pohon jalanan di Istana Niwan miliknya tidak mampu mengimbangi konsumsinya. Saat ini, Sifengzi dengan santai menyerahkan pil coklat. Badai ketiga akan datang. Chuhen sedikit terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, gelombang energi reiki memenuhi Istana Niwan Chuhen. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Di saat yang sama, Sifengzi juga memasukkan pil serupa ke dalam mulutnya. Jangan menahan diri, kita harus memberikan segalanya. Kabum! Begitu dia selesai berbicara, awan di langit bergulung. Seiring dengan getaran ruang yang berkali-kali lipat lebih kacau dari sebelumnya, matahari yang menyilaukan muncul di depan mereka berdua. Sepertinya ada suara nyanyian pelan yang datang dari segala arah. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh berkas cahaya yang melayang di udara. Matahari sudah tinggi di langit, dan ribuan sinar ilahi turun, menutupi langit dan menutupi bumi, menyerang ke segala arah. Segala sesuatu di dunia berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Es, salju, dan api. Chu Hen dan Si Feng Xi, yang terbungkus dalam triple di Persil, langsung ditelan oleh ratusan juta sinar ilahi. Jika mereka baru saja menghadapi kematian, itu setara dengan dewa kematian yang menaruh sabit di leher mereka sekarang. Bang! 808! Berdengung! Aura destruktif yang tak terbatas melonjak. Matahari sembilan langit yang menyinari melepaskan segudang sinar ilahi yang menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya diliputi oleh cahaya yang menakutkan ini. Badai salju, magma, api, dan segala macam energi direduksi menjadi ketiadaan oleh sinar kematian yang sebanding dengan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Murid Chu Hen dengan cepat menyusut saat dia menatap kosong ke lapisan luar perisai persegi yang hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, lapisan terakhir perisai yang tersisa tertusuk oleh panah tajam. Lubang-lubang muncul dan mulai membesar dengan cepat. Selanjutnya, si Fengzi dan Chu Hen ditelan gelombang cahaya tak berujung untuk ketiga kalinya. Ini adalah dampak dari deatrai. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan apapun. Berdengung! Kesadaran kabur Chu Hen berangsur-angsur menjadi jelas, dan cahaya besar surut seperti air pasang. Dari awal hingga akhir, hanya beberapa detik telah berlalu. Namun, bagi Chu Hen, dia seolah-olah telah bertahan selama satu abad. Dia masih hidup. Saat Chu Hen menenangkan pikirannya, dia melihat si Fengzi terus-menerus melemparkan serangkaian rune dan gulungan rahasia, memperbaiki lapisan terakhir perisai dengan kecepatan tercepat. Apa itu? Chu Hen agak heran saat dia melihat benda seperti jubah yang melayang di udara. Jubah ini mengalir dan berkedip dengan kilau kristal cemerlang. Itu seperti raksasa dengan tangan terbuka, memegang lapisan terakhir perisai di depannya. Jelas sekali karena jubah aneh inilah lapisan terakhir perisai tidak hancur. – Senior, jadi kamu sudah siap? – kata Chu Hen dengan lega. Si Fengzi tersenyum sedikit bangga. – Heh, jika aku tidak mempunyai sedikit harta karun, bagaimana aku berani keluar dan menjelajahi Jianghu? Saat dia berbicara, si Fengzi menunjuk ke arah jubah itu dan berkata, jubah luoyin milikku ini adalah senjata suci pertahanan yang ditempa dengan puluhan miliar bahan berharga. Ia dapat digunakan sebagai armor suci, dan juga dapat berubah menjadi sebuah perisai. Itu bisa digunakan dengan banyak cara. Chu Hen tersenyum. Saat dia hendak menjawab, dia melihat sesuatu dari sudut matanya, dan hatinya langsung berbinar. – Senior, pohon roh jimat abadi. – Apa? Hati si Fengzi juga bergetar, dan dia buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk Chu Hen. Sekitar beberapa ratus meter di depannya ada tebing gunung yang curam. Di balik tebing ada beberapa puncak gunung. Puncak gunung berdiri di sekitar tebing. Dari jauh, tampak seperti karakter, cekung, yang besar. Di tengah karakter, cekung, terdapat platform yang luas. Di tengah-tengah platform dao, itu cemerlang dan mempesona, banjir bunga surgawi berjatuhan. Pohon raksasa aneh yang tingginya lebih dari seribu meter muncul di sini seperti dewa. Penampilan pohon raksasa ini sangat mirip dengan, pohon dao, dari ahli prasasti. Itu juga cerah dan cemerlang. Setiap inci cabang, setiap daun berkelap-kelip dengan cahaya rune. Seluruh pohon tampak bersinar dengan kecemerlangan bintang dan bulan. Di kawasan seperti itu, pohon itu bagaikan bulan terang di antara bintang-bintang, menarik perhatian. Kabut spiritual membubung di langit, tertinggal di sekitarnya. Ki abadi melayang di udara. Pohon roh jimat abadi. Itu benar-benar pohon roh jimat abadi. Untuk pertama kalinya, si Fengzi kehilangan ketenangannya di depan Chu Hen. Dia buru-buru berseru, cepat, percepat. Mengerti. Chu Hen menjawab dengan malas. Meskipun ini juga pertama kalinya dia melihat pohon roh jimat abadi, dia secara alami tidak senang karena berpikir bahwa dia tidak memiliki bagian dari harta karun tersebut. Segera, Chu Hen melepaskan energi reiki dan mengendalikan penghalang pertahanan untuk bergerak maju dengan cepat. Saat mereka hendak melewati, formasi empat kematian langit dan bumi, lautan api di bawah dan deru es dan salju di langit menjadi sangat tenang. Kegembiraannya tidak perlu diragukan lagi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Si Fengzi dengan tulus mengucapkan terima kasih. Chu Hen meliriknya dengan sedikit jijik. Tidak perlu terima kasih. Kamu hanya perlu memenuhi persyaratanmu. Si Fengzi menganggapnya lucu. Aku selalu menepati janjiku. Aku hanya menginginkan pohon roh jimat abadi. Bisakah kamu bergegas? Oke, oke, oke. Jangan terburu-buru, oke. Saat jarak mereka kurang dari 20 meter dari tepi tebing, kedua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Namun, pada saat ini, gelombang energi yang sangat bergejolak tiba-tiba muncul di depan mereka. Oh tidak, hentikan. Ekspresi si Fengzi berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Tanpa peringatan apapun, perisai melingkar itu bertabrakan dengan pusaran hitam yang hanya seukuran mangkuk. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan keras, ruangan itu bergetar hebat. Perisai energi melingkar dan jubah luoyin yang melayang di luar langsung hancur menjadi bubuk. Seperti gelembung yang pecah. Chu Hen dan si Fengzi segera terekspos ke udara. Gelombang panas yang bergulung-gulung dan arus dingin yang menusup tulang melonjak ke atas dan ke bawah, diikuti oleh aura bahaya yang tak terbatas. Pergi! Cepat pergi! Pada saat kritis ini, si Fengzi berteriak dengan tegas. Chu Hen tidak ragu sedikitpun. Dengan kecepatan tercepatnya, dia menggunakan teknik gerakan cahaya gemetar dan menggambar busur cahaya terang di udara. Dia segera mengitari, pusaran air hitam, di depannya dan menyapu ke arah belakang tebing. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya mendarat di waktu yang hampir bersamaan. Ketika mereka berbalik, mereka melihat api dan es telah menyatu. Dunia merah dan putih menumpuk secara sembarangan, dan pecahan jubah Luo Yin benar-benar dilahap seperti debu. Sangat dekat. Sangat menakutkan. Apakah itu kekuatan dari Devoring Hall? Jantung Chu Hen masih berdebar kencang, dan wajahnya sedikit pucat. Lubang pemakan tadi hanya seukuran mangkuk, namun mampu langsung menghancurkan pertahanan ganda dari perisai dan jubah Luo Yin. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan berada lebih dekat ke tepi tebing, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Senior, aku minta maaf karena telah menghancurkan salah satu hartamu. Kata Chu Hen dengan nada meminta maaf. Si Fengzi melambaikan tangannya. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, jadi wajar jika kamu tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, berikan kompensasi padaku dengan sepotong Sein Armor. Anda. Kalimat ini langsung membuat Chu Hen terdiam. Ketika dia mendengar paru pertama kalimatnya, dia berpikir bahwa Duan Lingtian sedang berusaha menghibur Chu Hen, tetapi siapa sangka situasinya akan terbalik. Kompensasi kamu dengan payung, jika kamu tidak terus mendesaku, apakah aku akan mencapai lubang devoring? Chu Hen mengutup dengan suara rendah. Selanjutnya, keduanya berbalik dan melihat platform Dao di depan mereka. Kedua sisi platform Dao sangat megah dan mengesankan. Seperti dewa gunung yang menjaga pohon Jimatroh. Di tengah platform Dao, pohon Jimatroh mengjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya lebat sekali, dan mahkotanya yang sangat besar bagaikan awan kristal yang indah. Di bawah pohon Jimatroh ini, Chu Hen dan Si Fengzi tampak sangat kecil. Aura suci yang tak terbatas terpancar darinya. Langkah kaki Si Fengzi sedikit tergesa-gesa, dan wajahnya yang tua dipenuhi dengan emosi. Semakin dekat dia ke pohon Jimatroh, semakin dia bisa merasakan energi murni dan kuat yang dipancarkan oleh pohon itu. Selanjutnya, langkah Si Fengzi berhenti. Platform batu giok putih persegi panjang ditempatkan di bawah pohon di depan pohon Jimatroh. Tiga item ditempatkan di platform. Mata Si Fengzi berbinar, dan dia baru saja hendak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya ketika suara Chu Hen terdengar dari belakang. 809. Ini milikku. Jangan berani-berani menyentuhnya. Ketika Si Fengzi mendengar suara di belakangnya, dia sedikit terkejut. Dia kemudian berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin membantu Anda melihat apa ini. Setelah itu, Si Fengzi langsung mengambil item pertama di meja giok putih. Itu adalah slip batu giok, dan ada pola rune indah di tepinya yang menyegelnya. Si Fengzi langsung menggunakan energi reikinya untuk memeriksanya. Lalu, matanya bersinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ketika Chu Hen melihat ekspresi Si Fengzi, dia langsung mendapat firasat buruk. Orang tua, kamu harus menepati janjimu. Ini adalah milikku. Saat Chu Hen berbicara, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok dari tangan Si Fengzi. Mata Si Fengzi menyipit, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk menghalangi Chu Hen. Dia kemudian mengalihkan tangannya untuk memegang batu giok itu erat-erat di telapak tangannya. He he, tentu saja aku menepati janjiku. Aku pasti akan memberikannya padamu. Lalu kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Jangan terburu-buru. Aku akan segera memberikannya padamu setelah aku membuat salinannya. Tidak tahu malu. Tegur Chu Hen. Si Fengzi meniup janggutnya dan menatap Lin Fan. Berat, kamu menghancurkan jubah luo yinku. Setidaknya kamu harus memberiku kompensasi, kan? Selain itu, bukan berarti aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Buku-buku kuno dan gulungan rahasia yang tercatat di dalamnya semuanya adalah teknik rune yang sangat mendalam. Kamu tidak akan dapat memahaminya tanpa lima atau enam tahun. Tunggu aku sampai pelajarilah dengan cermat, maka saya akan memberikannya kepada anda. Bukankah itu membunuh dua burung dengan satu batu? Teruslah menggertak. Wajah Chu Hen dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpuasan. Si Fengzi sedikit tidak berdaya. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Setelah kita meninggalkan domain surga kehancuran kuno, kita akan mempelajari slip giok ini bersama-sama. Saya pasti akan mengajari anda semua yang telah saya pelajari. Chu Hen menganggapnya lucu. Dia berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar terobsesi dengan teknik rune. Demi gulungan batu giok ini, dia sebenarnya telah menurunkan harga dirinya. Namun, Chu Hen tidak terkejut dengan situasi ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Jika mereka bekerja sama tanpa memahami satu sama lain, itu seperti meminta kulit pada harimau. Untungnya, si Fengzi bukanlah harimau. Kalau tidak, dengan kultivasinya, dia bisa dengan paksa mengambil barang-barang ini untuk dirinya sendiri daripada memilih untuk berdiskusi dengan Chu Hen lagi dan lagi. Dari dulu hingga sekarang, Chu Hen bisa dibilang jenius otodidak di jalur runic arts. Jika dia bisa belajar dengan si Fengzi setelah meninggalkan domain surga sunyi kuno, itu akan menjadi peluang besar. Pada saat ini, tatapan si Fengzi telah mengintip kedua item lainnya. Kurang ajar kau. Chu Hen memarahi dengan keras. Kemudian, dengan matanya yang tajam dan tangannya yang cepat, dia melintas di depan platform batu giok putih dengan kecepatan kilat. Dengan satu tangan, dia mengambil sebuah benda dan memegangnya erat-erat di tangannya. Jika kamu berani bersaing denganku lagi, aku akan benar-benar bertarung sampai mati, patua. Si Fengzi berkata dengan ekspresi puas diri dan penasaran. Izinkan saya membantu anda melihat harta karun apa itu. Kamu tidak perlu datang, aku akan melakukannya sendiri. Chu Hen membalikkan tubuhnya ke samping, pandangannya pertama kali melihat benda di tangan kirinya. Itu adalah kotak persegi kecil dengan pengerjaan sederhana dan tanpa hiasan. Dengan jentikan ringan jarinya, tutup kotak itu terbuka. Seiring dengan aroma segar yang telah lama disegel, pil lima warna muncul di depan mata Chu Hen. Berdengung. Gumpalan fluktuasi energi dipancarkan dari pil, dan cahaya cian berkabut mengelilingi pil, samar-samar berubah menjadi bayangan pohon abadi. Pil penggabungan suci. Si Fengzi jelas menahan diri dan terus berkata, Bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Saya akan menawarkan daftar senjata suci dan 100 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Tawaran tiba-tiba pihak lain menyebabkan Chu Hen sedikit terkejut. Segera, dia bertanya dengan tenang. Oh, Pilsain Fusion ini sangat berharga. Omong kosong, syarat minimal untuk menyempurnakan Pilsain Fusion adalah menjadi master prasasti surgawi. Apalagi melihat warna dan kejernihan Pilsain Fusion, berarti kualitasnya masih tinggi. Bagaimana, apakah anda menjualnya? Tidak menjual. Chu Hen langsung menolak. Aku akan menambahkan daftar senjata suci lainnya, si Fengzi tidak menyerah. Alis tampan Chu Hen terangkat. Orang tua ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Namun, ini juga membuktikan keunikan dari Saint Fusion Pil. Jika kamu ingin aku memberimu pil penggabungan suci ini, tidak apa-apa juga. Benar-benar, mata si Fengzi berbinar. Namun, suara Chu Hen berhenti sejenak, lalu dia menunjuk ke pohon kristal yang mengjulang tinggi di depannya yang seperti dewa. Berikan padaku. Enyahlah, sejauh yang kamu bisa. Lupakan. Hah, si Fengzi mencibir dengan jijik. Bahkan jika kamu memiliki sepuluh pil Saint Fusion, jangan pernah berpikir untuk meminum pohon roh jimat abadi. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah slip diok dan Saint Fusion pil, item ketiga adalah cabang pohon yang aneh. Ranting pohon itu tampak seperti dahan karang di dasar laut. Warnanya merah dan teksturnya keras. Tangannya terasa berat. Apa ini? Chu Hen bertanya. Si Fengzi memandangnya dengan acuh tak acuh. Tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Hati karang darah. Apakah itu tidak berharga? Omong kosong lagi. Apakah semua barang yang bisa diletakkan di sini kering? Si Fengzi membalas, lalu melanjutkan. Apakah kamu melewati hutan darah ketika kamu masuk? Ya, Chu Hen mengangguk. Jika kamu menanam, hati karang darah, ini di tanah, itu akan berubah menjadi hutan darah. Apa? Hati Chu Hen langsung bersinar. Ketika dia masuk, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan hutan darah. Jika dia tidak lewat, dan Zen dan orang-orang dari negara penakluk awan akan mati di sana. Hati karang darah dapat dianggap sebagai harta tak ternilai bagi suatu sekte atau organisasi. Ia dapat membentuk hutan pertahanan yang lebat. Begitu orang luar menyerang, itu pasti akan menjadi penghalang yang sangat efektif. Tapi... Si Fengzi menggelengkan kepalanya. Bagi orang sepertiku yang memiliki dunia sebagai rumahku dan bebas serta tidak terkekang, itu sama sekali tidak berguna. Tidak heran. Setelah mendengar penjelasan Si Fengzi, Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir dalam hati, jika hutan darah yang mirip dengan platform pencongkel abadi ditanam di luar gunung Kunliu, betapa spektakulernya itu. Jika orang luar menyerbu, berapa banyak orang yang mampu menerobos. Setelah melihat ketiga item ini, pandangan Si Fengzi kembali ke pohon roh jimat abadi. Berdiri di depan pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari seribu meter, sungguh spektakuler. Batang pohon yang berkilau dan tembus cahaya, dahan dan dedaunan yang bercahaya. Setiap daun bagaikan bintang yang mempesona. Itu adalah banjir bunga surgawi, menyilaukan mata. Si Fengzi berjalan maju selangkah demi selangkah. Langkahnya mantap, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Weng! Saat dia berjalan di bawah pohon, ada lapisan kabut tipis di udara, seperti riak di permukaan air. Di bawah tatapan heran Chu Hen, Si Fengzi perlahan mengangkat tangan kirinya. Sing, dengan suara gemetar, seberkas energi melintas di telapak tangannya. Luka sekitar 5 cm muncul di telapak tangan kiri Si Fengzi. Darah merah cerah mengalir keluar. Sudut mata Chu Hen menyipit, dan wajahnya menunjukkan keheranan. Weng! Setelah itu, energi reiki yang kuat menyebar dari istana Niwan Si Fengzi. Energi reiki yang kuat berkumpul di lengan kirinya, dan dengan postur mengalir, itu berubah menjadi rune berbentuk pagar yang terlihat seperti kata, pagar. Ini. Chu Hen mengenali tanda ini. Itu adalah rune yang menggabungkan kekuatan seseorang dengan semacam harta spiritual. Setelah fusi berhasil, harta karun itu hanya akan menjadi milik satu orang. Itu setara dengan meneteskan setetes darah untuk mengenali pemiliknya, membuat kontrak dengan pemiliknya. Weng! Aura yang dikeluarkan Si Fengzi terus menguat. Tangan kirinya mengembun, dan darah yang mengalir keluar membentuk benang kabut darah yang berputar di sekitar tanda, pagar. Pada saat berikutnya, warna rune berubah dari emas yang megah menjadi merah yang aneh. Segera setelah itu, Si Fengzi mengulurkan tangannya, dan dengan rune, dia menekankan telapak tangannya ke batang pohon jimat abadi. Menabrak. Saat itu juga, fluktuasi energi aneh menyebar ke segala arah. Daun pohon jimat abadi bergoyang, mengeluarkan suara yang jernih dan merdu seperti lonceng perak. Cahaya berkilauan, menyilaukan, dan menyebabkan puncak gunung di sekitarnya diterangi dengan segudang warna. Si Fengzi dengan cepat mengedarkan energi reiki, dan cahaya di sekitar tubuhnya segera berubah menjadi merah. Mengaktifkan. Diiringi dengan teriakan, gelombang udara muncul dari telapak tangan kiri Si Fengzi. Segera setelah itu, sinar cahaya merah mengalir keluar dari ujung jarinya, dan di sepanjang batang pohon, sinar itu meluas ke atas dan ke bawah pohon jimat abadi. Pemandangan spektakuler dan aneh itu membuat Chuhen semakin terkejut. Meskipun Si Fengzi, yang berdiri di bawah pohon, tampak sangat kecil, auranya begitu kuat. Cahaya berwarna darah yang mengalir dari ujung jarinya terus menyebar ke seluruh permukaan pohon jimat abadi, dan permukaan pohon itu dengan cepat menyala dengan tanda yang indah dan rumit. Tanaman merambat berwarna darah melewati rune ini, menyebabkannya menjadi merah satu per satu. Itu tampak seperti prasasti kuno, dan berisi misteri dan misteri yang tak terbatas. Dengan sangat cepat, seluruh pohon jimat abadi bersinar dengan cahaya merah redup. Tanah di seluruh alun-alun platform dao bergetar samar, langit berubah warna, dan awan melonjak. Pohon yang mengjulang tinggi itu terus menerus diselimuti oleh aura Si Fengzi. Gemuruh. Serangkaian ledakan besar terdengar satu demi satu, dan tanah terus menerus retak seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, Si Fengzi mengangkat tangan kanannya lagi. His, sinar udara melintas, dan luka muncul di telapak tangan kanannya sekali lagi. Darah segar mengalir keluar, dan menyatu dengan energi reiki, membentuk tanda, pagar, kedua. Bersenandung. 810. Berdengung. Ketika tanda merah kedua tercetak di pohon jimat surgawi, lapisan cahaya besar menyebar seperti riak. Energi reiki yang bercampur dengan jejak cahaya merah dengan cepat menyebar, seperti tanaman merambat yang berkeliaran di seluruh tubuh pohon jimat surgawi. Dalam sekejap mata, seluruh pohon jimat surgawi seperti sangkar burung merah yang sangat besar. Langit dan bumi berubah warna, awan bergulung. Cahaya yang menyilaukan terus berkembang dan bergoyang, seperti banjir bunga surgawi, seperti jutaan bintang. Seluruh langit dan bumi sepenuhnya diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Si Fengzi, yang berada di bawah pohon jimat surgawi, bertubuh kecil, tapi dia seperti kera iblis dengan kekuatan dewa yang mengejutkan. Rambut hitam putih kepalanya berkibar, dan pakaiannya berkibar, memamerkan auranya yang luar biasa. Gemuruh. Tanah tak henti-hentinya terbelah seperti jaring laba-laba, menyebar ke segala arah. Setiap inci batu bata dan lumpur hancur, beterbangan sembarangan. Aliran udara yang sangat dingin dan deras menghantam tubuh Chuhen. Melihat pemandangan di depannya, cahaya dingin samar melintas di mata Chuhen. Saat ini, si Fengzi bisa dikatakan tidak berdaya. Jika dia bergerak sekarang, maka pohon jimat surgawi ini akan menjadi. Namun, itu hanya pemikiran singkat sebelum mata Chuhen kembali tenang. Meskipun Chuhen tahu bahwa dia bukan seorang pria sejati, dia juga bukan orang yang pengkhianat. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti melukai seseorang secara diam-diam. Terlebih lagi, apakah si Fengzi benar-benar tidak waspada? Belum tentu. Pihak lain pasti bisa disebut orang yang berpengalaman. Dengan pikirannya, dia tidak akan meninggalkan punggungnya kepada seseorang yang sudah lama tidak dia kenal. Begitu dia mempunyai pikiran jahat, orang pertama yang jatuh kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Anak Chuhen, berdirilah teguh, aku akan memanen pohon roh ini. Suara heroik dan berat itu seperti guntur yang menusuk telinga. Pikiran Chuhen terkejut, pupil matanya sedikit mengecil. Detik berikutnya, tanah retak dan berguncang dengan tidak nyaman. Ledakan. Gelombang energi reiki yang mengerikan melesat ke langit seperti pilar api, auranya yang tak terbatas mengguncang dunia. Dalam sekejap, pohon simbol abadi setinggi seribu meter ditarik paksa dari tanah oleh Sifengzi. Gelombang ki yang menakutkan menyapu segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Lapisan tanah yang tebal langsung terkikis. Bersamaan dengan angin kencang, ia melonjak ke langit seperti segerombolan nengat yang terkejut. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Chuhen diam-diam menghirup udara dingin dan segera melepaskan kekuatan batin sejati untuk membentuk perisai pertahanan di depannya. Pohon roh jimat abadi raksasa seperti kristal telah dicabut. Akar pohon yang tak terhitung jumlahnya seperti naga yang terbangun, bergegas keluar dari tanah. Kembali. Sifengzi berteriak keras. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol dan wajah lamanya dipenuhi kegembiraan. Berdengung. Ombaknya melonjak dan melonjak, tanda darah menutupi dunia. Pohon jimat abadi bersinar terang, puluhan ribu rune berkedip serempak. Selanjutnya, istana niwan Sifengzi terbuka lebar dan kilau cerah muncul dari antara alisnya. Bersama dengan kekuatan isap yang sangat kuat, pohon roh jimat abadi yang diselimuti oleh tanda merah dengan cepat berubah menjadi bayangan, menjadi ilusi dan samar-samar terlihat. Aduh! Segera setelah itu, Sifengzi melompat, langsung terbang seratus meter ke langit saat sinar matahari yang indah muncul dari tubuhnya. Lengannya terentang, seolah dia sedang memeluk langit. Pohon roh jimat abadi yang ilusi berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan langsung melonjak menuju ruang di antara alis Sifengzi. Istana niwan Sifengzi saat ini seluas lautan, menyerap semua air dari sembilan langit. Berdengung. Dalam sekejap, pohon roh jimat abadi yang sangat besar secara mengejutkan terserap ke dalam tubuh Sifengzi. Luar biasa luar biasa. Adegan mengejutkan itu menyebabkan Chuhen tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya, sementara pada saat yang sama merasa sangat iri. Setelah berhasil merebut pohon roh jimat abadi, energi reiki berputar di luar tubuh Sifengzi. Seluruh tubuhnya bersinar ketika kekuatan yang sangat kuat terus-menerus keluar. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan kekuatan pohon roh jimat abadi. Meski begitu, wajah pihak lain dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Gemuruh. Namun, sebelum Sifengzi dan Chuhen dapat mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tanah tiba-tiba ambruk. Sebuah lubang hitam telah muncul di tempat pohon roh jimat abadi sebelumnya berada. Ukuran lubang pembuangan terus membesar seiring dengan runtuhnya tanah inci demi inci. Lubang itu seperti mulut raksasa yang menuju ke neraka, jurang maut. Bang! Sebelum Chuhen sempat bereaksi, pilar cahaya gelap muncul dari jurang. Langit dan bumi bergetar, dan retakan dalam muncul di puncak gunung dan tebing di sekitarnya. Sifengzi, yang berada di langit, buru-buru mundur. Ada pun tanah di bawah kaki Chuhen, runtuh seperti tahu, memperlihatkan jurang maut di bawah. Chuhen langsung meruntuhkan tanah dan melayang di atas jurang. Pergi! Sifengzi berteriak keras. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Chuhen. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru mundur. Namun, sebelum Chuhen bisa mundur tepat waktu, cahaya abu-abu seperti pasang surut yang tak terbatas sekali lagi melonjak keluar dari jurang di bawah, langsung menyelimuti Chuhen di dalam. Detik berikutnya, gaya gravitasi yang tak tertahankan memenuhi setiap inci kulit Chuhen. Di bawah tekanan beban yang sangat berat, gravitasi yang mengerikan itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat, dengan paksa menyeret Chuhen ke bawah, langsung ke jurang maut. Chuhen, bocah nakal. Ekspresi Sifengzi berubah. Dia mengerutkan kening dan menyaksikan tanpa daya saat Chuhen diseret ke dasar jurang. Gumpalan ketidakberdayaan dan sedikit rasa malu muncul di hatinya. Sifengzi menghela nafas tanpa daya. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia baru saja bertemu Chuhen, sebagai seseorang dari prefektur seratus negara, dia sedikit banyak merasa sedikit bersalah. Namun, keadaan sudah seperti ini, dan semuanya sia-sia. Segera, Sifengzi menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam awan dan kabut yang tak terbatas. Gerakan yang mengejutkan Pada saat ini, di tengah badai kekuatan dari formasi empat pembunuhan bumi surga, bunga teratai indah yang dikelilingi oleh cahaya tujuh warna dengan mantap dan cepat bergerak melintasi dunia es dan api. Teratai ini lebarnya lebih dari 10 meter, dan cahaya warna-warni yang dipancarkannya membentuk perisai seperti gelembung tujuh warna, mengisolasi dampak formasi empat pembunuhan bumi surga. Ada tiga orang berdiri di atas kursi teratai. Dua pria dan seorang wanita. Wajah ketiganya dipenuhi kebingungan. Lihat! Salah satu pria berpakaian hijau berteriak sambil menunjuk ke arah pegunungan di depannya. Pemandangan yang terpantul di depan mereka sungguh mengejutkan. Alun-alun platform luas yang semula ada di tengah pegunungan sudah tidak ada lagi. Hanya kawah besar yang terus-menerus melonjak dengan gelombang udara kelabu yang tersisa. Fluktuasi energi yang kacau dan dahsyat terus-menerus dilepaskan dari dalam kawah, dan pusaran antara langit dan bumi menyebabkan gelombang keresahan di ruang sekitarnya. Desir! Kemudian, trate itu melaju kencang dan menyapu langit, tiba di puncak salah satu pegunungan. Melihat ke bawah dari atas, jurang yang dalam dan gelap itu seperti mulut yang besar, menunggu mangsanya datang mengetuk pintunya. Aura sedingin es itu terasa dingin menusuk tulang. Itu sangat menakutkan. Ini. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah ketiganya agak redup. Sepertinya pohon segel abadi telah diambil oleh orang lain, kata wanita muda itu. Meski nada suaranya acuh tak acuh, orang bisa mendengar kekecewaan di dalamnya. Kedua pria parubaya itu saling memandang, mata mereka diliputi cahaya dingin. Pria berpakaian hijau itu berkata dengan dingin, saya tidak menyangka ada seseorang yang selangkah lebih cepat dari kita. Siapa sebenarnya orang ini? Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Orang yang mampu memecahkan ilusi platform pencongkelan abadi pada saat pertama, melewati formasi empat pembunuhan bumi langit, dan merebut pohon segel abadi mungkin sudah mencapai tingkat Master Prasasti Surgawi. Guru Prasasti Surgawi. Ekspresi keduanya sedikit terkejut. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Pria lainnya bertanya. Tatapan pria berpakaian hijau itu miring ketika dia menunjuk ke jurang maut di bawah dan berkata, menurutku orang itu seharusnya tidak jauh lebih awal dari kita. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat. Oh. Nonalan, saya akan turun dan memeriksa apakah orang itu bersembunyi di dalam. Tidak, Paman Kou. Wanita muda itu menghentikannya tanpa ragu-ragu dan berkata, ini adalah inti dari formasi empat pembunuhan bumi surga, dan ini juga merupakan tempat di mana energi paling terkonsentrasi. Begitu seseorang jatuh ke dalam inti formasi, bahkan seorang surgawi Master Prasasti bisa melupakan untuk melarikan diri. Orang itu sama sekali tidak cukup bodoh untuk bersembunyi di bawah. Wajah pria berpakaian hijau itu sedikit pucat, dan tatapannya dipenuhi rasa takut ketika dia melihat ke jurang hitam lagi. Setelah merenung sejenak, tatapan wanita muda itu berubah sedikit dingin ketika dia berkata, ayo keluar sekarang. Keduanya sedikit terkejut, jangan bilang kita akan menyerah begitu saja. Orang yang mengambil pohon segel abadi pastilah salah satu dari orang-orang di luar. Selama kita melihat siapa yang hilang dari sekte itu, kita akan dapat mengetahui siapa yang telah memecahkan ilusi sebelumnya, dan orang itu adalah tersangka terbesar. Tepat sekali, Nonalan memang luar biasa cerdas. Kita harus cepat kembali, jangan biarkan orang itu kabur dulu. Segera, mereka bertiga sekali lagi menaiki kursi teratai yang seperti awan keberuntungan dan kembali ke tempat mereka datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!